Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, dokumen policy center, dokumen kertas kerja policy center sudah bisa di-download di link yang sudah diberikan. Nanti saya akan kopikan lagi linknya di dalam chat sehingga bisa kita baca bersama-sama sambil mendengarkan presentasi. Untuk itu kita akan buka dulu acara ini dengan sambutan dari Bang Andri Rahadian, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Silakan Bang Andri. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kita mulai, saya sampaikan juga trut pertama-tama, trut berbelah sungkawa untuk rekan kita, teman kita, Bang Herzaki, ibu undanya wafat kemarin. Sehingga seharusnya beliau ada di sini juga, tapi karena kejadian ini berhalangan hadir. Semoga amal ibadah alamahum ibu undanya dari Bang Herzaki diterima Allah SWT. Amin. Untuk sebagai pengantar dapat saya sampaikan bahwa Iluni UI bergerak dengan tujuh senter yang ada. Sejak 1 Maret, seluruh senter di Iluni UI sudah bergerak. Mulai kita melakukan pembuatan hand sanitizer, pengumpulan dan pembagian APD. Iluni UI juga membantu mahasiswa yang ada di asrama. Dan pada saat mulanya PJJ kita membantu akses kepada mahasiswa ini, kita sudah melakukan kampanye jaga jarak. Kita juga melakukan, ada pembuatan apps terkait penyebaran COVID-19. Kita melakukan perekrutan relawan, salah satu yang pertama pada saat itu. Kita juga melakukan kampanye bantu tetangga, pembagian makanan kepada mahasiswa, pembagian masker. Dan semua itu dilakukan secara bersama-sama dari seluruh senter yang ada di Iluni UI. Dan policy center juga salah satu yang pertama memulai membahas COVID-19 ini. Pertama kali kita melakukan seminar atau diskusi pada tanggal 9 Maret. Kita juga bekerjasama dengan seluruh Iluni Fakultas, Iluni Wilayah, bergerak bersama, melakukan kegiatan terkait penanganan COVID-19 ini. Kita juga melihat banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh alumni UI melalui Iluni-Iluni Fakultas, seperti Fakultas Teknik, MIPA, FK, baik juga termasuk yang Fakultas-Fakultas Sosial, FEB, FISIP, FH, dan lain-lain. Jadi memang untuk Iluni UI penanganan COVID-19 ini sudah bergerak dari awal, mulai gerakan real di masyarakat, dan juga melakukan pembahasan-pembahasan untuk memberikan sumbang sih sebagai alumni dari Universitas Indonesia. Dan terkait dengan policy paper ini, memang didasari beberapa hal. Pertama terkait kondisi penanganan pandemik ini oleh pemerintah. Dan kita memilih untuk mengambil tiga segi, yaitu sosial, politik, kelembagaan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Tiga hal ini dipilih karena memang pentingnya tiga faktor tersebut dalam menentukan berhasil atau tidaknya kita dalam menangani pandemik ini, kita bisa meratakan kurva sehingga pandemik ini bisa ditangani oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang kita ada. Jadi untuk hal ini perlu digarisbawahi bahwa kita sadar bahwa Indonesia bukan negara yang mempunyai fasilitas kesehatan yang terbaik. Dari segi jumlah tenaga kesehatan, dari segi jumlah fasilitas kesehatan, kita masih kurang. Sistem asuransi kita juga belum berjalan baik seperti negara-negara maju. Tapi yang penting diingat adalah bahwa negara ini adalah memiliki modal sosial yang sangat besar. Tingkat kepedulian terhadap sesama itu sangat tinggi. Tingkat solidaritas dan gotong royong diakui banyak negara. Jadi ada list mana negara yang paling banyak volunteernya Indonesia termasuk yang salah satu yang paling tinggi. Bantuan datang dari semua lapisan. Kita sudah lihat dari awal, individu, perusahaan, semua masuk. Memberikan kontribusinya. Jadi pelajaran dari banyak negara dalam penanganan COVID-19 ini bisa jadi pelajaran bagi kita dan di policy paper ini juga diambil contoh bagaimana penanganan di China maupun di Korea. dan kita harus mengadopsinya dengan kebijakan atau dasar-dasar yang kita punya. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita dalam menghadapi tantangan penyebaran COVID-19. Memang susah karena ini musuh yang nggak kelihatan bisa mengenai siapa saja. Dan terakhir, vaksin memang diperkirakan masih akan lama. Peran negara harus hadir untuk melindungi masyarakatnya. Hampir semua negara, terutama negara berkembang, itu menghadapi efek lain. Efek lain, efek kesehatan. Yaitu efek tekanan ekonomi. Dan secara statistik, masyarakat yang terdampak ini di beberapa negara, termasuk di Indonesia, baik sebagai ODP atau PDP, itu nggak lebih dari 10 persen atau maksimum di beberapa negara 20 persen. Jadi kita harus menghadapi atau membantu juga yang 80 persen masyarakat. Ini yang menjadi tanggung jawab peran kesehatan masyarakat. Kenapa di posi paper ini juga diambil peran kesehatan masyarakat? Karena ini penting untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat. Yang sakit kita sembuhkan. Dan kita harus sadar bahwa semua orang bisa berperan di sini. Semua bagian dari masyarakat bisa memastikan pemutusan penyebaran COVID-19. Dan policy paper ini dibuat oleh Policy Center, Iluni UI. Diharapkan bisa menjadikan sebagai pegangan atau masukan bukan hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada masyarakat dan stakeholder yang ada. Pemerintah sudah membentuk kugus tugas, masyarakat sudah bergerak, kugus tugas sudah sampai ke level daerah. Dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai masukan. Dan peran serta kita sebagai ikatan alumni dalam mendukung pemerintah dan mengambil tugas beban kita sebagai masyarakat. Karena kita bersama-sama dalam menghadapi pandemik ini, tidak ada yang tidak mungkin terjangkit. Semua level bisa kena, terutama ada juga kelompok rentan. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini, ke depannya, kita selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melalui pandemik ini dan tetap berkontribusi. Saya kira itu pengantar dari kita. Mudah-mudahan dalam diskusi ini banyak hal yang bisa dikupas dari kertas kerja yang sudah dibuat oleh Policy Center. Ini diambil dari beberapa diskusi dan juga yang sudah kita lakukan dan juga kesimpulan yang diambil oleh teman-teman dari Policy Center. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Andre atas pengantarnya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa Illuni UI sudah melakukan beberapa aktivitas mulai sejak Maret kemarin, mulai dari volunteering, kemudian membuat policy paper, penyediaan hand sanitizer, membantu mahasiswa di asrama UI dan sebagainya. Dan sekarang adalah salah satu aktivitas itu, yaitu peluncuran policy paper. Dan sangat menariknya tadi, policy paper ini kita akan membahas rekomendasi kebijakan dari tiga sektor, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan. Tentunya ini merupakan sektor yang sangat krusial dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Nah untuk itu kita akan langsung mulai. Jadi nanti pertama adalah Mas Jibril, kemudian dilanjutkan dengan Mas Rahmat Yananda, kemudian dilanjutkan dengan Mas Firman dari Liti. Untuk itu, bagi teman-teman yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, karena ini di Zoom ya, jadi kalau misalnya kan nggak bisa langsung bertanya, jadi supaya nanti kita tidak perlu mempause pembicara, maka teman-teman jika ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa di akhir, nanti di akhir kita akan ada sesi tanya-jawab, dan nanti yang mau bertanya silakan raise hand. Jadi nanti bisa klik participants, kemudian raise hand, nanti akan saya tunjuk satu-satu siapa yang akan memiliki pertanyaan. Namun jika teman-teman punya burning question, kalau ya harus tanya sekarang, nah teman-teman bisa langsung chat aja. Di situ ada fitur chat, bisa disampaikan di situ pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan juga pada akhir, pada saat sesi tanya-jawab. Seperti itu ya. Baik, langsung saja Mas Jibril Avesina, Ketua Policy Center dari Uni UI, silakan Mas untuk menyampaikan kira-kira garis besar dari policy paper ini seperti apa. Apa yang bisa kita sumbangkan, pemimpinan apa yang bisa kita sumbangkan kepada pemerintah saat ini. Silakan Mas Jibril. Terima kasih Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Proses penulisian policy paper ini terdiri dari kurang lebih satu bulan lebih justru. Dari semenjak kita melakukan diskusi pertama. Diskusi pertama itu kita masih diselenggarakan itu di Salembah. Itu tanggal 9 Maret. Ini 2 bulan bertepatan dengan tanggal ini. Tanggal 9 Maret menghadirkan juga Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Nila, juga ada teman dari kantor stat presidenan, dan juga para praktisi di bidang kesehatan. Para narasumber-narasumber yang terbaik lah. Lalu kita mengiklalasi opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk menghadapi pandemi corona ini. Polisi pepan ini terdiri dari 3 isu besar tadi sudah disebutkan. Yang pertama, kita membahas dari bidang sosial politik dan kelembagaan, karena itu bidang yang cukup kami pandang perlu memberikan masukan. Yang kedua adalah dari bidang kesehatan masyarakat, dan yang ketiga dari bidang ekonomi. Dari bidang sosial politik dan kelembagaan, kami melihatnya penanganan COVID-19 itu belum terintegrasi secara untuk praktikal di lapangan dengan baik. Ada inisiatif-inisiatif yang baik di lapangan dari masyarakat, tapi sempatnya banyak spontan. Sementara pemerintah dalam beberapa sisi sudah mengeluarkan kebijakan, tapi praktikalnya beberapa belum cukup efektif. Juga perbedaan penerapan-penerapan di lapangan dalam penanggulangan COVID-19 ini antara pemerintah pusat, mungkin pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga kerap ditemukan. Misalnya sebelum adanya PSBB, beberapa daerah sudah menyertakan diri, kita lockdown lokal. Tapi kita bisa memahami juga, karena proses untuk kesitu, pemerintah pusat itu cukup lama untuk menimbang-nimbang. Apakah ini karantina wilayah, ataukah opsi-opsi yang lain, begitu kan. Jadi banyak pemerintah-pemerintah daerah mengambil inisiatif-inisiatif lokal. Dari rekomendasi kami, kami akan menggambungkan dua fenomena ini. Solidaritas sosial terjadi di masyarakat, itu sangat banyak, sangat masif. Tapi sayangnya spontan, belum terarah. Nah ini perlu kita arahkan dengan baik. Beberapa daerah sudah memberikan contoh yang baik, misalnya dengan adanya program kalau di Jakarta KSBB. KSBB itu cukup baik. Di Jawa Tengah juga ada Jagatonggo. Jogotonggo itu juga cukup baik. Artinya adalah pemerintah sudah mulai memberikan semacam desain-desain untuk bagaimana mengarahkan solidaritas spontan masyarakat yang cukup masif, yang cukup baik tersebut. Tidak hanya berdasarkan spontan, tapi terarah dan terencana. Jadi kalau di Jawa Tengah, itu dia sudah ada pembentukan satges-satges COVID, bahkan tinggal tingkatkan RW, rukun warga, dan sudah beroperasi, tadi kemarin saya cek dan saya nanya, sudah berumah beroperasi di masyarakat. Di Jakarta sudah ada KSBB, lalu wilayah yang mungkin sedang menimbang adalah di Jawa Barat, begitu misalnya. Nah, dua hal ini perlu dikombinasikan. Jadi model-model kepimpinan kolaboratif, kepimpinan yang dalam secara agresasional, dia lebih sifat mendengar, tapi juga menjangkau semua potensi-potensi yang ada, digabungkan dengan solidaritas sosial. Kami menamakannya ini sebagai quote and quote solidaritas terpimpin. Jadi berasal dari grassroots, tetapi pengarahan lead-nya, desain template-nya itu harus dari otoritas yang berwenang. Agar potensi-potensi ini tidak sia-sia. Di grassroots memang masyarakat bisa melakukan self-organizing, itu sudah ada komunitas-komunitas, tapi interpretasinya berbeda-beda. Dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Ada yang kompleknya di lockdown, ditutup, misalnya. Lalu juga ada yang pemahamnya juga berbeda. Maka kepimpinan itu perlu hadir di sini. Dengan tidak merupakan solidaritas yang ada. Pemerintah tinggal menganfaatkan potensi-potensi yang sudah ada tersebut. Kalau solidaritas yang sudah banyak, orang sudah memberikan banyak bantuan-bantuan, hand sanitizer, masker, sembako, sudah menjangkau juga, dalam kalangan masyarakat terperhatikan hasil rendah. Nah, itu perlu diarahkan supaya strategik hasilnya. Jadi, kami menambahkan yang memang dari inisiatif solidaritas di masyarakat. Karena dari dua atau tiga bulan ini, praktis kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah yang bersifat top, langsung ke bawah, down itu beberapa kurang efektif. Itu kita harapkan akan lebih baik. Itu satu ya. Model solidaritas terimpin harus ada. Segera konsolidasi potensi-potensi yang ada, memberikan template bagaimana saya misalnya penanganan di kasus Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Bagaimana kita menghadapi mudik. Itu kan harus ada template-templatenya. Dan harus otoritas yang berunang untuk membuat kekayasa sosial agar tidak jadi fenomena mudik. Walaupun aturannya sudah diturunkan ya, bahwa kita nggak boleh mudik. Kan masih banyak yang mandel gitu ya. Masih banyak juga arus-arus yang mau pindah dan lain-lain. Nah, pemerintah harusnya tegas gitu. Bagaimana memanfaatkan komunitas-komunitas untuk digerakkan lah. Dijangkau lah. Tentu tidak hanya RW bisa juga menjangkau infrastruktur-infrastruktur lain yang sudah ada. Misalnya pemuda-pemuda di kegiatan perlahanian, karangkaluna, dan lain-lain. Itu sudah bergerak di beberapa sisi. Itu satu. Yang kedua adalah transparansi data dan informasi. Ya, dari Maret sampai sini menunjukkan perbaikan, tapi itu itu juga harus beberapa dijawab. Misalnya kita angka ODP, PDP, dan suspect dibuka betul-betul itu pertengahan April ya. Jadi data itu kita bisa tahu gitu ya. Daily. Nah, sebelumnya kan kita tidak tahu. Lalu kita harus menjawab misalnya temuan-temuan dari pihak-pihak independen. Dutus misalnya mengatakan ada 2.212 gitu ya. Itu par 26 April gitu. Yang wafat dan itu statusnya PDP, kalau saya tidak salah mengutip itu. Itu angkanya jauh di atas pada saat itu PIK Tentang Pemerintah 760 atau 700, kita 700an ya yang wafat. Nah, itu perlu juga dijawab saya kira oleh pemerintah gitu ya. dan itu rutus itu hanya dari 16 provinsi dari 2.212. Nah, itu tentu temuan-temuan dari pihak independen tersebut juga apalagi yang cukup punya kredibel di ruang publik itu juga harus dijawab dengan pemerintah. Transparansi ini juga misalnya kita bisa mengadopsi model daripada Korea Selatan. Jadi, Korea Selatan itu suspek, pejalanan suspek gitu ya, itu dia di-record gitu. Jadi, suspek nomor 1, 2, atau 3, atau apa, itu pejalanannya sama-sama kira-kira beberapa waktu, setelah 2 minggu itu ada gitu ya. Nah, itu mungkin juga bisa diadopsi oleh pemerintah. Oke, itu rekomendasi kita kedua ya. Soal data dan transparansi data dan informasi yang mungkin harus ditingkatkan lebih baik. Yang ketiga, itu tadi PSBB yang berkadilan. Sudah ada bantuan sosial tentunya dari pemerintah, tapi problemnya kalau tidak salah masih di data. Nah, itu harus diperbaiki gitu ya. Itu kan dari atas dan ke bawah, nah, bagaimana pembagian data dan lain-lain itu masih diperbaiki oleh pemerintah. Karena kan yang handle RW, dalam salah satu diskusi kita, itu seri diskusi policy center yang kemarin lebih normal itu juga menjadi problem itu sendiri bagaimana bantuan tersebut. Dan datanya itu harus sinkron dan lain-lain. Nah, itu segera harus diperbaiki sehingga PSBB yang berkadilan itu juga tidak memberikan dampak yang sangat simpati-sipati bagi masyarakat berperhasilan rendah. Itu dari sosial politik dan kelembagaan. dari segi kesehatan masyarakat kami meminta tapi ini sudah mulai dilakukan ya model-model tes cepat atau terapis itu menggunakan PCR. Itu sudah ada bahwasi-banyak silakan nanti dilihat secara detail sehingga tidak menggunakan psorologi. Tapi yang PCR ini katanya sudah mulai didatangkan dan mulai efektif kira-kira awal Mei kalau tidak salah. Akhir-akhir atau awal Mei itu sudah mulai efektif berapa puluh ribu sepuluh ribu kalau tidak salah per hari itu sudah mulai ada PCR tapi jadikan itu menjadi template model yang umum karena akurasinya cukup tinggi jadi tidak psorologi tapi PCR itu yang kita inginkan dari pemerintah dan itu jadikan valusi yang utama bukan yang alternatif. Terus yang kedua tracking GPS tracking itu buat suspek itu perlu kayaknya panjang yang saya tahu itu belum ada biasanya GPS tracking terhadap positif-positif COVID-19 lebih bagus lagi kalau ada perjalanannya kita tahu sehingga kita bisa mengecek diri kita sendiri kira-kira bulan sekian kita ada di mana dan lain-lain itu harusnya dilakukan di versi fase-fase awal ya mungkin bulan-bulan awal ya temukannya Maret berarti Maret-Maret awal itu harusnya itu kita saya kira tiga itu dari sosial politik dan kelembagaan terus kesehatan masyarakat ada dua itu tadi yang ketiga itu dari segi ekonomi dari segi ekonomi adalah kita harus tahu bagaimana efektif kebititas kebijakan itu berlaku dengan efektif itu kan ada valusi untuk relaksasi nah itu kapan mulai efektif emang sudah ada surat edaran dari OJK tapi ya cara efektif dan cara tungguan itu kapan karena kan ada resistensi juga dari perusahaan leasing dan lain-lain yang mungkin tidak mengikuti atau belum mendapat informasi dari regulasi terkait nah itu kita harus ada yang kedua optimalisasi anggaran anggaran-anggaran yang ini sudah diperlukan diadukasi itu sudah mulai berlangsung gitu ya sudah mulai berlangsung pada saat paper ini ditulis gitu kita memang belum mendapat konfirmasi bahwa penganggaran untuk ibu kota itu keryatannya masih jalan begitu ya tapi dari dengan adanya penahanan pancangan wilayah Jakarta masih ibu kota sampai 2039 mungkin mudah-mudahan itu bisa-bisa di-terlokasi dan juga anggaran-anggaran dari sektor-sektor yang lain gitu ya yang ketiga untuk penumbuhan ekonomi nasional prioritasnya itu harus dikedepankan yang jelas jadi kan dari 450 triliun itu 150 itu pengembangan ekonomi nasional kami kami juga mendorong itu diberikannya kepada UMKM sebutuhannya sebagai fondasi ekonomi kita gitu untuk lebih detailnya silahkan dilihat di policy paper kita gitu ya itu dijabatkan data-data dan angkanya nah itu tiga rekomendasi dari ekonomi dua rekomendasi dari kesehatan masyarakat dan tiga rekomendasi dari sosial politik dan pelbagai vokal sekitar delapan rekomendasi itu yang menjadi inti dari policy paper kita kepada pemerintah gitu saya kira dari delapan itu semoga pemerintah bisa menerima dengan terbuka saran-saran yang dilakukan oleh policy center ilonogi mungkin itu saja dari saya silahkan mungkin bang rahmat akan menambahkan sebagai penasihat dari tim pun permusahan ini oke terima kasih amalia oke terima kasih mas jibrida sangat menarik ya sebenarnya saya sendiri ada beberapa pertanyaan cuman karena tadi saya sampaikan bahwa sesi tanya-jawab itu di akhir jadi saya simpen daripada saya nanti diprotes oke langsung aja mas rahmat silahkan untuk menambahkan terima kasih mbak amalia gips dan bang getum saya musti mengungkapkan dari awal bahwa tulisan inilah tulisan yang terlibat tulisan yang serius sebenarnya walaupun tampilannya itu gak harus terlalu akademis atau decisive karena kami juga sadar bahwa ada kami ada di posisi yang harus membuat semuanya selaras jadi ini yang penting dulu posisinya mengapa saya bilang ini tulisan yang terlibat dan serius semenjak awal salah satu yang memulai diskusi soal COVID-19 ini adalah polisi senternya Iluni UI saya ingat sekali saya diminta oleh Jibril untuk membuat semacam note konsep note soal itu kemudian teman-teman yang lain di Iluni UI yang lain terlibat dari penyediaan APD dari bikin gerakan bantu tetanggamu segala macam terlibat sebenarnya Iluni itu cukup punya pengalaman mengenai COVID-19 ini yang menurut saya itu membumi pengalamannya bukan pengalaman yang datang dari analisa kiri kanan baca data saja bikin pemodelan tidak dia lebih tajam dari itu sebenarnya artinya kami di WA Group kami itu seakan-akan terjadi diskusi 24 jam terkait apa yang terjadi dan apa yang kami kerjakan dan yang kedua kami diperkuat oleh info atau kegiatan yang cuma di mana ketua umum Iluni UI itu juga terlibat di dalam pengambilan kebijakan di pusat jadi kami juga tahu bagaimana kondisi negara atau pemerintah menghadapi situasi ini tanpa harus mengatakan kesemuanya keluar tapi kami tahu situasinya seperti apa jadi diskusi di dalam Iluni UI itu itu keras tapi Tepos Lero untuk memunculkannya itu ada ke publik jadi saya pikir kita masih punya semangat yang sama karena ini hanya bukan soal pemerintah dan ini bukan soal oposisi versus apa bukan ini soal keselamatan bangsa dan keselamatan rakyat dari situ saya saya berpikir bahwa kemudian kita mesti menarik diskusi ini ke level meta-analysis artinya apa apa problem sebenarnya yang kita hadapi dengan ini dan apa yang akan kita rumuskan setelah ini saya melihat apa yang disampaikan oleh policy paper ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Singapura beberapa waktu lalu tentang apa sih yang kita hadapi dengan yang namanya COVID-19 ini Menteri itu seorang dokter namanya Vivian Balakrishnan dia dokmenlu tapi dia seorang dokter dia mengatakan bahwa ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh policy center bahwa COVID-19 ini adalah uji antara satu negara dari tiga sektor pertama layanan kesehatan publik kedua itulah tata kelola atau pemerintahan ketiga itulah modal sosial itu persis yang dibahas oleh dan dialaborasi oleh policy center bahwa artinya ketika itu diucapkan oleh Vivian dua bulan yang lalu kalau tidak selesai dan ditemukan juga masalah yang sama dengan intensitas dan gradasi yang berbeda di Indonesia policy center bisa menangkapnya dengan baik persoalan ini yaitu pertama itu adalah soal layanan kesehatan masyarakat kedua soal tata kelola ketiga itu soal modal sosial dan memang itu yang dialaborasi oleh policy center ditambah dengan soal-soal ekonomi tentunya nah dari situ saya lihat bagaimana kita iluniu itu mengiterasi persoalan ini ada sesuatu pendekatan yang induktif ada sesuatu aktivitas yang sorry ada sesuatu pendekatan yang deduktif ada sesuatu pendekatan yang induktif dari bawah jadi saya saya sangat senang atas policy paper ini karena ini berangkat dari pengalaman langsung kami-kami menghadapi situasi ini yang berada di iluniu ini di bawah komandonya Bang Andre Hadian beliau juga memberikan input segala macam banyak hal sebenarnya yang gak disampaikan dia tapi kami sudah dalam hati tahu saja yang itu gak usah ditanya lagi lihat aja di lapangan kayak apa situasinya kan gitu nah salah satu yang muncul akhirnya Jips bilang bahwa ada soal pemimpinan kolaboratif atau solidaritas sosial terpimpin ini bau-baunya agak bau-bau orla memang ini solidaritas sosial terpimpin ini tapi kenyataannya memang begitu mengapa kita melihat langsung di lapangan bagaimana sosial kapital kita itu bergerak tapi terserak-serak fragmentik semua orang bantu semua orang tapi kita gak tahu apa yang dia bantu kemarin udah dibantu juga gak oleh orang lain hari yang sama jadi ada moral hazard juga kalau kita gak punya suatu kepemimpinan yang tujuannya apa mengelola dan menyelaraskan bantuan itu agar kamu bazir nah kebetulan ada Bang Andre yang gue tugas nerawan juga yang bisa memberikan sebenarnya salah satu yang sangat akan membutuhkan saat ini adalah information leadership jadi harusnya ketua Gugus Relawan itu dapat peran yang lebih untuk memberikan informasi soal soliditas sosial itu agar kemudian rakyat bekerja di bawah sementara pemerintah mengarahkan di atas jadi ada orkestrasi di situ nah ini yang sebenarnya saya pikir gagasan polisenter yang bisa kita munculkan ke permukaan bahwa kolaborasi itu tak terlakan lagi bahwa kemudian kata Jips tadi gotong royong itu hanya simbolik ya benar tapi simbolik yang punya substansi dan diarahkan memiliki strategi bisa suatu jadi perencanaan strategik jadinya jadi tidak apa-apa pada tingkat level awal adalah sebuah aktivitas yang bersifat simbolik gitu kan kita juga menerima informasi tiap hari simbolik yang bikin kita pusing gitu sebenarnya mau apa kenapa kita pusing hari ini boleh mudik besok gak boleh mudik istilah segala macam itu adalah level simbolik yang tidak punya substansi akibat tidak punya substansi kita mulai punya keraguan ini orang ini keadaan tidak ada strategi dan arahan jadi kita tidak boleh mengulangi situasi itu karena kita ini sebenarnya kalau bilang bahwa new normal saya yakin kita belum di new normal new normal itu adalah cita-cita kita kita ini sekarang melihat angka yang diumumkan oleh si gugus tugas oleh Pak Yuri itu angka kan masih naik kalau dibilang Jakarta itu mulai rata itu data rentenggi itu plateau data rentenggi itu ratanya di data rentenggi bukan rata arah ke bawah gitu loh jadi hati-hati dengan itu oleh karena itu dalam paper itu di awal dinyatakan bahwa kita tetap mengikuti protokol yang diajukan oleh WHO dimana protokol itu juga di dipakai oleh yang namanya gugus tugas oleh yang namanya tim kesehatan kita jadi sebenarnya semangatnya sudah sama problem terbesar dari kita ini ada dua sekarang pertama sumber daya fisik ya kesehatan kedua itu sumber daya manusianya sumber daya fisik ini kita tahu bahwa kalau seandainya tes ini dilakukan secara luas kita akan gak sanggup menghadapi ledakan angkanya kemudian rumah sakit kita terlalu kolaps kan gitu kita udah tahu itu terhadap kesehatan kita juga terancam kalau situasinya seperti itu oleh karena itu kemudian saya pikir itu ada keputusan politik tentang kait informasi di tingkat pusat yang dilakukan agar ini terkelola tapi kadang-kadang itu perlu dikritik juga masyarakat itu sudah siap dengan situasi terburuk sebenarnya asal pemerintah terbuka terbuka padanya ini kan bukan gejala cuma nasional ini suatu gejala global gitu loh semua orang tahu situasinya udah di level ini sekarang bagaimana leadership memimpin ini nah salah satunya kolaboratif leadership yang memunculkan solidaritas tadi yang disebut oleh Gips itu bagaimana caranya kita berpikir kita menghadapi keadaan ini bersama-sama saya selalu ingat kutipannya si Pak Tedros itu saya bilang we we are all in this together saya lupa persis kutipannya dia bilang seperti itu dari awal Tedros tiga bulan yang lalu sudah omong itu sebenarnya sebenarnya itu sebuah suatu keadaan yang bisa suatu pernyataan yang bisa memproyeksikan keadaan kita gak mungkin lagi menghadapi solidaritas itu bukan hanya nasional tapi global gitu loh oleh karena itu gagasan ini penting oleh karena itu solidaritas itu juga harus ada kepimpinan kepimpinan ini bukan sesuatu yang bersifat hiratis ya kepimpinan yang menyelaraskan memadukan semua hal ini jadi saya 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 dalam perspektif ini melihat bahwa policy paper yang didukung oleh yang dibuat oleh policy center ini sesuatu yang memang berangkat dari keadaan yang real di bawah walaupun kami tidak menampilkan keseluruhan kami mengambil perspektif yang kami pahami karena ini berasakan pengalaman langsung ketika ini dicoba dikaitkan dengan pendekatan akademik di luar sana sebenarnya kan cuma dua saja pertama itu apa yang dikatakan oleh Thomas Puyo dari awal the hammer and the dance itu setelah itu apa yang dikatakan oleh yang namanya Vivian Balakrisnan sisanya cuma melanjutan dari itu saja gitu kan Indonesia itu tidak pernah melakukan the hammers dia tidak pernah memukul itu flatten the curve itu kan tidak pernah pertanyaannya mengapa tidak bisa kita sudah tahu walaupun kami minta berklik kiri kanan tidak mau lakuin karantina wilayah bilang PSPB yang paling terbaik intinya satu kok tidak punya duit tidak punya duit tapi tidak mau ngomong itu tapi lucunya warga di bawah tidak pula mempertanyakan itu malah mengambil oper oke pemerintah tidak punya duit kami bisa apa kami bantu tetangga kami sendiri itu yang dikerjakan oleh warga jadi saya pikir apa yang diambil oleh inisiasi-inisiasi yang diambil oleh ini itu inisiasi yang tak terjawab di tingkat pusat tapi bisa dilakukan di bawah tanpa harus meributkannya terlalu panjang nah JIPS ini dengan policy papers ini dan teman-teman di policy center memberikan ini loh sebenarnya temuan kami di lapangan tolong dong temuan ini ini temuan yang jujur temuan yang berangkat dari apa yang kami kerjakan langsung ada orang kami di bawah ada orang kami juga digugus tugas ini loh temuannya temuan ini bisa gak dilihat sebagai sebuah bantuan untuk melakukan intervensi ke depan terutama soal akuntabilitas dan transparansi data gitu loh saya pikir itu cukup sebenarnya untuk ini dan ini memang salah satu paper yang menurut saya tanpa pemodelan yang nguluk-nguluk tapi bisa memotret kenyataan apa adanya karena kita ada dalam situasi ini bersama-sama gitu loh jadi kekuatan kita itu ada di mana selalu terlibat melakukan analisa jadi kita ini selalu beriterasi nih terlibat memberikan analisa memberikan masukan intervensi yang sifatnya memang dinamis apa yang kita katakan tiga bulan lalu sebulan lalu belum tentu berlaku lagi hari ini nah kedinamisan itu yang membuat kita karena selalu hadir dalam masalah membuat kita lebih tajam seharusnya dan saya yakin itu saya pikir cukup segitu dulu Mbak Amalia terima kasih terima kasih banyak Mas Rahmat selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung saya coba tadi rangkum ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Jibril dan juga Mas Rahmat nanti kalau ada yang kurang tepat silahkan disanggah jadi kalau penulisan policy paper ini sudah berlangsung lebih dari satu bulan ya dikumpulkan dari diskusi-diskusi yang awalnya dilaksanakan di Salemba diskusi tersebut kita mengundang praktisi narasumber terbaik yang mana kita akan cari rekomendasi kebijakan dan diskusi-diskusi tersebut nah policy paper sendiri kita memberikan rekomendasi kebijakan untuk tiga sektor yaitu sosial, politik, kelembagaan kemudian kesehatan masyarakat dan juga ekonomi untuk sosial, politik dan kelembagaan kita ada dua rekomendasi yang utama yang pertama adalah penanganan COVID-19 yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tadi istilahnya mas Jibril yaitu solidaritas terpimpin supaya hasilnya lebih strategik kemudian kita juga merekomendasikan adanya transparansi kebijakan dan data dari pemerintah sehingga masyarakat tidak bingung ya tidak panik dan juga kita merekomendasikan PSBB berkeadilan perbaikan data program sosial seperti itu ya mas ya kemudian untuk sektor kesehatan masyarakat rekomendasi utama kita ada dua yang pertama adalah pelaksanaan rapid test dengan PCR yang sebenarnya memang sudah dilaksanakan sejak akhir April atau awal akhir April atau awal Mei dan yang kedua adalah GPS tracking system dan pengecekan diwaih perjalanan untuk tracking pasien itu yang sebenarnya kita rekomendasikan kepada pemerintah kemudian untuk sektor ekonomi cukup banyak juga rekomendasinya kita merekomendasikan bahwa memang pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dan paket stimulus dan sebagainya tapi kita mesti make sure lagi kapan kebijakannya itu akan bisa dilakukan secara efektif lagi-lagi koordinasi antara perintah pusat dan perintah daerah kemudian optimalisasi anggaran dan prioritas pengembangan ekonomi tadi disampaikan Mas Ibril bahwa kita berharap bahwa UMKM ini menjadi salah satu sektor yang kita prioritaskan seperti itu ya mas ya disamping kalau dilihat di policy papernya itu banyak sekali kita bisa lihat kayak sektor mana yang kita prioritaskan yaitu pertanian manufaktur dan sebagainya kemudian tambahan dari Mas Rahmat sangat luar biasa juga mengatakan bahwa policy paper yang kita buat ini tulisannya terlibat dan serius ya jadi tidak hanya kita melihat data-data literatur pemodelan dan sebagainya tapi Illuni UI benar-benar berangkat dari pengalaman di lapangan dari berbagai kegiatan kita kita lihat kita picture semua fakta-fakta di lapangan yang kita temuin sehingga kita bisa menghasilkan sebuah policy paper yang lebih kaya seperti itu ya Mas Rahmat dan memang disampaikan juga bahwa Illuni UI cukup punya pengalaman yang membumi mengenai COVID-19 jadi kita tidak hanya membuat kajian tapi kita turun langsung ke masyarakat balik seperti yang tadi disampaikan Bang Andre di awal dan yang terakhir kalau saya lihat ini saya menyempuhkan sendiri ya Mas Rahmat ya banyaknya inisiatif-inisiatif di masyarakat itu menunjukkan bahwa memang Indonesia itu memiliki modal sosial yang tinggi ya Mas ya jadi masyarakatnya itu punya apa ya keinginan sebenarnya kita kita pengen membantu pemerintah nah disinilah pemerintah yang mungkin harus lebih mengambil apa ya arahan gitu jadi memberikan arahan strategik bagaimana masyarakat ini dapat berkolaborasi bareng-bareng untuk penanganan COVID-19 jadi menurut saya sangat menarik untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan diunduh full policy papernya linknya sudah saya letakkan di chat disitu mungkin nanti bisa dilihat ada ringkasan eksekutifnya dan juga ada penjelasannya sangat detail sangat luar biasa selanjutnya kita ingin mendengarkan tanggapan atau mungkin masukan atau tambahan dari mas Firman mas Firman Nur ini adalah kepala pusat penelitian politik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia P2P Lipi mas Firman sudah ada di sini ya mas ya ya baik silahkan mas Firman saya persilakan mas untuk memberikan tanggapan masukan mungkin tambahan rekomendasi juga mungkin berkenan gitu makasih mas silahkan terima kasih Amalia Bang Andre yang saya hormati Mas Jibril dan juga Mas Rahmat dan rekan-rekan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang atau selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua merupakan kebanggaan dari saya pribadi untuk menerima undangan Iluni UI untuk urun remuk dalam policy paper yang disusun oleh tim Iluni UI yang menurut saya sangat membanggakan sangat komprehensif sehingga kalau ada masukan itu sifatnya mungkin remah-remah saja gitu ya secara umum ingin saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah di belahan dunia manapun telah mendapatkan hak yang lebih banyak dari yang sebelumnya merupakan satu elemen penting yang dijadikan harapan oleh rakyat untuk bisa berbuat sesuatu untuk segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini jadi secara umum pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ekosistem politik saat pandemi ini ditandai dengan peran pemerintah yang makin diperkuat guna menangani krisis dalam setiap krisis ada tendensi penguatan peran penguasa apakah terkait dengan masalah kebencanaan perangan atau krisis lain dan karena atas nama memulihkan krisis itu pemerintah dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap penting dalam kondisi seperti ini pemerintah menjadi cenderung memiliki banyak hak dan privilege termasuk membuat berbagai aturan apakah yang itu bersifat restriksi ataupun diskresi dan negara punya hak untuk memasuki ranah-ranah private sekalipun dan bisa diterapkan satu kebijakan secara sepihak di banyak negara misalnya aturan karantina atau lockdown itu tidak memerlukan persetujuan dari masyarakat sehingga secara umum kondisi saat ini ekosistemnya adalah more state less private gitu ya dan memang juga pemerintah punya hak untuk mengenakan segenap sumber daya yang dimiliki untuk dapat keluar dari kondisi krisis ini nah di dalam konteks itu maka masukan kepada pemerintah menjadi satu hal yang relevan apa yang dilakukan oleh iluni ini sudah tepat karena ini bagian dari satu partisipasi aktif kepada pemerintah yang memang saat ini telah diamanatkan untuk menjadi komando kita di dalam menyelesaikan persoalan dan yang terpenting adalah memang partisipasi yang bersifat saintifik menggunakan saintifik approach karena memang biasanya dalam situasi krisis seperti ini banyak sekali masukan tapi khusus untuk covid saya kira satu pendekatan yang saintifik sejak awal tidak menganggap remeh dan sebagainya itu satu hal yang memang diperlukan oleh pemerintah dan apa yang dilakukan oleh Iluni ini sudah pas juga karena memberikan satu argumentasi dasar ilmuwan ilmu pengetahuan secara tepat untuk disampaikan kepada pemerintah nah rekomendasi ini secara umum saya apresiasi penting karena merupakan bagian dari tanggob moral Iluni dengan kapasitas alumni yang dimiliki termasuk kapasitas intelektual kemudian juga saya kira ini tahamili waktunya tepat dan masih relevan dan memberikan perspektif tentang hal-hal yang prinsipal terutama di tiga hal yaitu sosial politik kesehatan masyarakat dan ekonomi sebagai hal-hal yang memang patut diperhatikan di dalam menghadapi COVID-19 ini dan di dalam policy paper itu juga sudah dipaparkan dengan cukup baik bagaimana pembenahan dan solusinya saya tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh mas Gibril maupun mas Rahmat yang intinya adalah dibuka satu diskurs tentang tawaran-tawaran kebijakan yang memang dibutuhkan nah saya akan masuk atau merespon masing-masing rekomendasi Mbak Amalia ya keterkan semua pertama adalah terkait dengan rekomendasi yang terkait dengan sosial politik bagi saya sudah sangat tepat istilah solidaritas terpimpin ini ini awalnya merupakan sintesis ya antara pendekatan pemerintah China dengan pendekatan pemerintah Korea Selatan pendekatan China itu disebut dalam paper ini cenderung top-down coercive ya nitty-gritty-nya betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sementara Korea Selatan ini lebih mengandalkan public trust ya lebih terbuka lebih terdesentralisasi gitu masing-masing ada kelemahan dan kelebihan dan polisi paper ini menawarkan sintesisnya jalan tengah jadi memang perlu ada komando begitu ya perlu ada komando tapi komando itu jangan sampai menciptakan apa yang disebut oleh Steve Heng itu perwujudan dari totalitarian temptation ya godaan untuk menjadi totalitarian karena terlalu komando gitu makanya perlu ada solidaritas yang melibatkan publik gitu tapi di sisi lain publik juga tidak terlalu tidak bisa juga terlalu bebas karena nanti jadi centang perenang dan disinilah perlu adanya kepemimpinan makanya harus terpimpin sehingga makna terpimpin ini adalah sebetulnya agar lebih terarah disiplin dan kolaboratif ini satu hal yang sangat pas gitu ya dan saya kira ini yang harus dikembangkan di Indonesia disana juga tercakup masalah adanya transparansi karena transparansi ini penting gitu ya tanpa ada transparansi semuanya bisa sangat kacau pendekatannya bisa salah bisa malah menimbulkan banyak korban gitu ya kemudian ada sinergi ya melalui komunikasi sehingga komunikasi itu tidak saja baik diantara sesama jaringan pemerintah pusat daerah tapi juga bagaimana pemerintah bisa memotivasi masyarakat dengan komunikasi yang baik sehingga masyarakat ini bisa tergugah ambil contoh misalnya Vietnam Vietnam sekiranya ini contoh yang paling dekat dan punya catatan spektakuler karena dia berbatasan langsung dengan China ada 1100 kilometer luas panjang perbatasan dengan China cukup luas tapi ketika Jerman misalnya sudah 130-an ribu orang suspek corona di Vietnam baru 230-an dan belum ada korban jiwa sehingga Vietnam saya kira layak juga untuk menjadi referensi nah apa yang dilakukan Vietnam pemerintah Vietnam tidak saja tanggap karena ketika mendapatkan kabar apa yang terjadi di Wuhan perbatasan langsung ditutup arus masuk dari China ditutup dan kemudian mereka melakukan satu upaya yang sinergi sehingga mampu meyakinkan masyarakat salah satunya dengan mengungkapkan kata-kata motivasi misalnya dengan mengatakan bahwa tinggal di rumah adalah bagian dari cinta tanah air kemudian kita harus bertempur membangun benteng-benteng untuk melawan di sekitar kita benteng-benteng di sekitar rumah kita bahkan untuk melawan corona jadi rakyat merasa terpanggil merasa tergugah jadi ada satu sinergi komunikasi yang baik di level masyarakat sehingga memunculkan partisipasi yang juga solid dan produktif gitu ya nah ini sudah termaktub dalam istilah soliditas terpimpin itu tadi karena juga sempat disinggung masalah komunikasi dan sebagainya nah rekomendasi dalam konteks house call ini juga saya lihat sebagai bagian dari mitigasi terkait dengan potensi kerawanan konflik yang mungkin muncul mengingat bahwa kondisi sekarang mudah memicukan frustasi sosial apakah karena masalah ekonomi yang mengalami perlambatan atau juga memang hal-hal lain yang sifatnya memang sudah laten menjadi potensi konflik ditambah dengan situasi yang tidak mudah seperti sekarang nah meski demikian kalau boleh menambahkan hal yang masih miss dalam policy working paper ini adalah singgungan mengenai perlunya pengawasan atau checks and balances terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah karena ingat ada totalitarian temptation tadi mengingat bahwa banyak sekali hak dan privilege yang diberikan oleh pemerintah dalam masa krisis ini dan ini seharusnya secara ultimate dimainkan oleh parlemen DPR baik di pusat maupun di daerah tapi kita lihat sendiri belum ada langkah-langkah yang betul-betul menunjukkan karakteristik parlemen di DPR kita sehingga sempat juga disinggung oleh Najwa puan-puan dan tuan-tuan kemana saja Anda karena memang checks and balances ini penting untuk mengawal setiap kebijakan yang keluar karena memang sekali lagi Stephen Hanks mengatakan dengan adanya privilege yang diberikan kepada negara ada peluang munculnya oportunis-oportunis disitu yang memanfaatkan situasi sehingga kalau tidak diawasi dengan baik maka akan salah sasaran dan tidak efektif dan bisa juga tanpa ada kritik tanpa ada kontrol maka muncul kebijakan yang tidak tepat berangkolesis saya kira salah satunya adalah pembebasan napi tapi saya kira disini hingga hari ini DPR ini belum banyak yang mengkritisi dan memang karakter mereka itu cenderung menjadi follower di era Jokowi ini nah harusnya dalam dalam paper ini juga ditekankan pentingnya checks and balances baik di level pemerintahan maupun antara masyarakat dan pemerintah kalangan civil society juga harus dibangkitkan lagi untuk mengecek dan menjadi balancer dan mengawal kebijakan pemerintah yang kedua juga sejak Januari itu sudah ada dispute sebetulnya antara PEMDA dengan pemerintah pusat nah ini seharusnya juga menjadi perhatian dari policy paper ini bagaimana kita mencari satu model pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ideal khususnya dalam rangka membangun sinergi dan koordinasi bukan kemudian timbul syakwasangka bukan kemudian timbul egocentris di situ merasa dilangkahi atau merasa dihambat di sisi lain dan memang saat ini perang dingin itu masih terasakan dan saya kira kalau terjadi seperti ini tentu saja apa yang diinginkan adanya satu sinergi yang solid itu tidak akan muncul sementara belajar dari negara-negara seperti New Zealand Jerman dan juga Vietnam Korea Selatan itu memang terlihat adanya satu sinergi dan koordinasi yang solid pada setiap level pemerintahan nah saya kira ini perlu dielaborasi juga dan yang terakhir terkait dengan rekomendasi kesehatan perlu juga ditekankan soal bagaimana kita bisa menghilangkan politisasi situasi pandemi ini karena kita harus menghindari situasi seperti ini yang muncul malah kontestasi kontestasi antara masing-masing pihak yang melanggengkan polarisasi sehingga kerja-kerja itu menjadi tidak maksimal orang fokus dan menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak prinsipil di situ akibat politisasi dan di sisi lain selain kita harus menekan politisasi kita juga harus membangun trust dan soliditas jadi menunjuk pemerintah bisa memberikan respect lebih kepada gubernur atau wali kota bupat yang telah berinisiatif memunculkan empati statement-statement empati bukan mengungkapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya dan ini saat ini dibutuhkan karena kita juga membutuhkan asupan moralitas spiritualitas yang juga bisa membantu kita keluar dari kondisi ini karena positive thinking ternyata juga secara saintifik berpengaruh terhadap daya tahan tubuh sehingga memang politisasi itu harus dihilangkan dan solidaritas dan trust itu juga harus dikembangkan di sisi lain nah ada satu soal di sini secara ide sudah bagus mengenai solidaritas terpimpin saya suka istilah itu meskipun mudah-mudahan tidak kemudian menjadi demokrasi terpimpin atau solidaritas khas kalangan komunis yang ujungnya adalah totalitarian dan juga memang tidak kesana tapi intinya how to implement that idea ini yang belum clear apa yang dilakukan untuk memujukkan solidaritas misalnya seperti apa apa yang dilakukan masyarakat apakah membuat simpul-simpul membangun komunikasi dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga dia memang terlihat sekali sebagai commander-in-chief tapi juga yang sangat kolaboratif dan mau mendengar jadi kalau bisa diturunkan levelnya sehingga agak lebih applicable itu akan baik sekali jadi tidak sebatas discourse selanjutnya saya akan memberikan respon terhadap rekomendasi bidang kesehatan masyarakat pembahasan sudah sangat mengarah dan rekomendasi yang diberikan sudah sangat sifatnya sudah sangat resep yang bisa dilakukan karena ini sudah bicara tools GPS dan sebagainya alat untuk mendeteksi dan sebagainya sehingga meskipun sudah juga sering disampaikan oleh banyak pihak tapi tetap ada nilai lebih dari yang disampaikan oleh teman-teman iluni dan layak untuk diuji cobakan dan kemudian dengan usulan tadi dua usulan penggunaan rapid test dan juga GPS itu memang diperlukan agar ada satu ketepatan treatment yang menjadi masalah dalam kondisi ini kalau treatment tidak tepat karena datanya salah dan ini adalah bagian dari untuk mewujudkan satu treatment yang lebih tepat sehingga kedepannya strategi pemulihan itu menjadi lebih pas lagi kalau treatment sudah salah maka strategi yang dibangun itu akan ngawur juga apa yang diusulkan oleh iluni ini sudah tepat di dalam soal bahwa kita harus membangun satu pendekatan yang memang memungkinkan kita mendeteksi penyebaran koron dengan lebih baik sedini mungkin karena itu akan terkait dengan soalan-soalan pemulihan di masa yang akan datang di saat ini maupun di masa yang akan datang namun demikian secara umum di bagian rekomendasi setengahnya itu adalah mengkonfirmasi saja apa yang telah dilakukan oleh pemerintah jadi gak ada sesuatu yang yang punya novelty sebetulnya disitu dan terlihat sekali argumentasinya taken for granted terhadap apa yang terjadi di Korea Selatan tidak apa apakah tapi masalahnya apple to apple dengan dengan Korea Selatan ya Korea Selatan punya karakteristik masyarakat yang tidak sekhas Indonesia kemudian juga kemampuan dia melakukan 35 ribu tes setiap hari itu juga di luar jangkauan kita bahkan itu menjadi suatu hal yang luar biasa untuk negara-negara di Eropa sekalipun dan juga kemampuan ekonomi dan sebagainya itu saya lebih suka membandingkan dengan Vietnam karena sama-sama punya banyak keterbatasan dari sisi medis teknologi medis dan sebagainya di Hanoi misalnya hanya ada sekitar 900-an tempat tidur untuk yang sakit tapi itu luar biasa sekali dia bisa menekan mereka yang suspek corona di sana jadi harusnya ada satu sense of yang lebih kritikal terhadap apa yang terjadi di Korea Selatan tidak menjipat dan kemudian menganggap itu yang paling benar sementara tentu saja banyak sekali pendekatan yang bisa dilakukan nah yang juga miss betulnya adalah orientasi pada tools dan action itu tidak dibarengi dengan hal-hal yang bersifat pengkondisian masyarakat dalam menopang pelaksanaan rekomendasi artinya untuk menciptakan kesehatan masyarakat ini kan perlu pelibatan masyarakatnya bukan hanya sekedar toolsnya sehingga harus juga disentuh bagaimana misalnya membuang mindset mindset dari masyarakat agar lebih berkesadaran kalau Vietnam pakai stimulus dengan kata-kata yang menggugah kata-kata yang heroik yang terus disampaikan hampir tiap hari jadi membangun konsisnis kesadaran masyarakat yang bagi saya ini belum merata dan ini juga akan menyulitkan pemerataan tadi penyelesaian karena juga kesadaran masyarakat juga belum merata masalah disiplin juga masih belum merata orang masih kadang-kadang menganggap remeh dan sebagainya dan harus juga ditumbuhkan sense of sacrifice bahwanya ini setiap sulit jadi harus mampu menahan diri ini bagian dari pengorbanan demi kebaikan bersama jadi masyarakat harus dikondisikan dari sisi mindset tapi juga perlu disinggung pengkondisian itu terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan sama dengan soliditas terpimpin bagaimana melakukannya nah ini juga perlu diberikan masukan levelnya lebih turunkan lebih praktis lagi bagaimana melakukan itu dan juga tentu saja didukung dengan hal-hal yang memang relevan agar masyarakat itu punya kesadaran jadi sarana dan merasarana dan sosialisasi dan sebagainya itu harus terus pencaran jadi pengkondisian ini penting dan juga perlu dikupas persoalan pengawasan sebagai bagian dari rekomendasi dan pemanfaatan teknologi karena pemanfaatan teknologi itu punya peluang privasi orang menjadi terkurangi gitu ya bahkan abused gitu ya karena GPS dan sebagainya juga disinggung sebetulnya disini itu menyebabkan ada persoalan data-data pribadi yang mungkin bisa disalahgunakan di beberapa negara Eropa kebijakan yang terkait dengan memungkinkan data-data pribadi atau privasi itu terbaca itu ditolak kebanyakan mereka cenderung untuk mencari yang lain nah ini perlu dipikirkan agar ini tidak terjadi gitu dan juga perlu juga dipikirkan yang penting bagi penciptaan kesehatan masyarakat adalah juga bagaimana tenaga kesehatan masyarakat itu eksis gitu ya sehingga kesiapan medis termasuk sumber daya manusia peralatan-peralatan yang ada yang menopang kemudian infrastruktur dan sebagainya itu juga harus disinggung artinya memberikan juga solusi kepada pemerintah mencari alternatif agar halal seperti ini juga ready gitu termasuk misalnya mengantisipasi kemungkinan gelombang kedua dari virus gitu ya karena kalau belajar dari kasus flu Spanyol itu kan ternyata ada gelombang kedua yang justru pada kelombang kedua itulah lebih dasyat korbannya karena terlena orang seolah-olah sudah selesai padahal belum dan banyak prediksi juga bahwa mungkin tidak tuntas betulnya yang namanya virus corona ini betul-betul bisa di hilangkan atau diminimalkan nah ini juga harus dipikirkan ke sana dan bisa jadi juga ada mutasi virus yang saya dengar dari info-info yang ada saya kebetulan bukan sarjana kedokteran atau alivirus apalagi bukan tapi sudah ada juga mutasi virus katanya di Indonesia sehingga khas gitu ya tapi intinya adalah bagaimana kita mengantisipasi hal-hal seperti itu juga harus sebaiknya disinggung dalam policy cover ini dan yang terakhir rekomendasi bidang ekonomi saya kira ini rekomendasi yang yang paling komprehensif yang paling detail ya disini diusulkan mulai dari masalah bagaimana pemerintah harus melakukan optimalisasi anggaran kemudian mempertegas detail kebijakan kemudian bagaimana memprioritaskan beberapa sektor terutama pertanian dan manufaktur kemudian juga bagaimana membuat mitigasi resiko dan juga menjaga produktivitas UMKM ini sudah disampaikan dengan baik sekali kemudian pembahasan menengahi kondisi ekonomi saat ini juga lancar mengalir dan memiliki relevansi yang tinggi sehingga memang saya membacanya soal-alain sudah merangkum kondisi ekonomi kita dan ini merupakan bagian dari mitigasi dampak kesejahteraan sosial akibat pandemi sebagaimana yang ditulis juga dalam saya setuju dengan itu nah namun demikian perlu juga misalnya masyarakat ini kan sedang susah ada di rumah tapi tidak punya pekerjaan perlu juga disinggung sebetulnya bagaimana memberikan satu skema sehingga ada bantuan bagi masyarakat yang selama dan pas KPSBB ini tidak mampu bergerak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada banyak model atau pelajaran dari berbagai macam negara yang saya dengar di Inggris ini sudah ada istilah buka berangkas Boris Johnson itu sudah mulai mengeluarkan lebih banyak uang untuk menghidupi mereka yang memang ada di rumah-rumah dan tidak mampu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dibiarkan untuk bertarung sendiri dalam menjalani hari-harinya jadi sangat ibaratnya sangat gratisan pemerintahan kolab orang dibiarkan kolab dibiarkan kolab ngapan padahal itu efek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri ini harus disinggung hal seperti itu kemudian juga perlu disinggung strategi komunikasi dan strategi membangun transparansi terkait dengan pendistribusian bantuan atau stimulus ekonomi karena sekali lagi ini terkait dengan karakteristik atau ekosistem politik pada situasi pandemi yang memang dengan privilege yang tinggi opportunist dan hijackers itu juga semakin tinggi sehingga memang perlu ada komunikasi dan transparansi agar tidak disalah artikan salah satu kritik terhadap perpu nomor 1 2020 kan ini memungkinkan orang untuk melakukan malah administrasi tapi tidak bisa dituntut karena punya etikat baik ini kan salah satu inti mengapa kemudian banyak orang mengkritisi perpu itu terlepas dari dana besar yang dikeluarkan oleh pemerintah sekitar 405 triliun saat ini dan beberapa ratus triliun tambahan tapi yang jelas memang perlu disinggung agar agar lebih tepat sasaran gitu ya sesuai dengan maksud dari dilakukannya misalnya bantuan sosial proyek pemulihan dan penanganan covid sampai hari ini misalnya masih terasakan bagaimana bantuan sosial itu tersendat-sendat sampai ada ada istilah kalau misalnya internetnya itu tersendat-sendat itu pakai paket Bansos katanya gitu kan ini kan menunjukkan bagaimana image dari Bansos itu ya khas Indonesia gitu ya kadang-kadang justru sangat sulit didapatkan padahal sosial sifatnya gitu atau salah sasaran gitu nah ini perlu dibangun strategi komunikasi dan transparansi dan yang terakhir adalah perlu telah-telah bagaimana pengawasan kemudian potensi kebocoran dan eksekusi hukuman terkait dengan stimulus penggunaan ekonomi ya ini masih sama sebetulnya kelanjutan dari pohon yang sebelumnya dalam rangka efektivitas efisiensi dan menghindari dimanfaatkan oleh berbagai macam kalangan yang bukan menjadi hak saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan saya ingin mengucapkan selamat kepada tim perumus yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa menghasilkan suatu policy yang demikian luar biasa sebagai alumni juga saya berbangga dengan apa yang telah dilakukan dan berharap perumusan ini dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dan kita semua dalam upaya penanganan wabah COVID-19 sekitar terima kasih terima kasih demikian terima kasih banyak atas kesempatan diberikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih mas firman ini sebenarnya tanggapan sangat menarik disini yang saya suka dari iluni UI jadi kita tidak hanya dari sisi kita saja tapi kita coba mendengarkan pendapat dari pakar dan menurut saya ini sebuah diskusi yang sangat apa ya intelektually stimulating kalau menurut saya kalau saya bisa rangkum banyak sekali ini masukan dari mas firman jadi mas jibril ini kalau revisi skripsian banyak mas PR-nya oke jadi mas firman menyampaikan bahwa rekomendasi kita ini sudah sangat relevan sangat bagus waktunya juga tepat masukannya merupakan kita memberikan masukan di sektor-sektor yang prinsipil ya mas ya di tiga sektor itu ya dan ini yang menarik tadi kalimat pertama yang mas firman tadi saya kutip mas krisis ini kan menyebabkan penguatan peran penguasa ya jadi pemerintah itu bisa menggunakan segenap sumber daya untuk penanganan krisis sehingga masukan-masukan dari masyarakat itu sangat dibutuhkan seperti itu dan satu yang paling menarik iluni UI sudah memberikan rekomendasi yang berbasis ilmu pengetahuan karena memang kita sebagai part of sifitas akademika universitas Indonesia ya tadi mas jibril PR-nya cukup banyak mas di sosial politik tadi mas firman menyampaikan bahwa solidaritas terpimpin itu istilah yang beliau mungkin favorit ya favorit saya juga kita mencoba untuk mencari jalan tengah antara China dengan Korea Selatan tapi awas komando itu jangan menjadikan totaliter kebebasan juga jangan terlalu bebas ya jadi mungkin PR-nya nanti mungkin perlu ditambahkan langkah-langkah dari parlemen untuk checks and balances itu yang mungkin belum ada di policy paper kita kemudian kita juga kalau bisa kita rumuskan model hubungan antara pusat dan daerah yang ideal karena tadi sudah kita sampaikan bahwa banyak ya miskomunikasi miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mungkin baiknya kita membangun sebuah model yang bagus kemudian hilangkan politisasi pandemi pemerintah menunjukkan respek lebih kepada pemerintah daerah yang inisiatif dan juga yang paling penting Mas Jibril solidaritas terpimpin ini secara idea sudah sangat bagus tapi tadi Mas Firman menyampaikan bahwa baiknya kita memberikan hal yang lebih detail mengenai bagaimana mengimplementasikan ide solidaritas terpimpin tersebut gitu ya Mas Jibril ya nanti di kesehatan masyarakat Mas PR-nya banyak lagi Mas jadi kata Mas Firman ini sudah sangat terarah resep yang layak dan bisa diuci cobakan meskipun ini sifatnya masih lebih ke mengonfirmasi kebijakan yang sudah ada dan case tadi yang kita gunakan karena kita kebanyakan di Korea Selatan kita mesti melihat lagi apakah Korea Selatan dan Indonesia ini kondisinya sudah Apple to Apple atau tidak dan kita bisa tambahkan lagi unsur pelibatan masyarakat jadi bagaimana kesehatan masyarakat ini tidak hanya peran pemerintah saja dalam menyediakan rapid test dan sebagainya tapi bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dan tadi sudah disinggung rekomendasi LUNI UI yaitu mengenai penggunaan GPS dan tracking ini tadi Mas Firman menyampaikan concern yang juga sebenarnya concern saya juga terima kasih Mas Firman sudah diwakili ya jadi mengenai privacy tadi saya sudah mau itu sudah masuk dalam list pertanyaan saya jadi bagaimana tentang privacy ini perlu kita pikirkan lagi dan yang terakhir rekomendasi ekonomi Mas Firman menyampaikan bahwa ini merupakan rekomendasi yang paling komprehensif paling detail paling relevan dan yang perlu ditambahkan mungkin lebih ke bagaimana skema bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak bisa mencari nafkah selama PSBB kemudian strategi komunikasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial termasuk perbaikan data dan sebagainya kemudian pengawasan dan potensi kebocoran serta potensi hukuman jadi banyak sekali PR-PRnya ini kalau luar biasa moderatornya semua poin yang saya sampaikan masuk semua Alhamdulillah saya nggak ngantuk Alhamdulillah selesai nya pasti senang nilai nya pasti bagus kalau ujian ya Mas Jibri PRnya banyak sekali Mas gimana nanti dosen pembimbingnya mungkin Mas Rahmat mungkin bisa disampaikan ke tim nanti ya kalau misalnya perbaikan atau tambahan dari policy paper ini selanjutnya kita akan masuk sesi tanya-jawab tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat dan untuk teman-teman yang nanti mau menanyakan secara verbal bisa raise hand jadi bisa di klik yang participants kemudian raise hand disitu nanti saya akan tunjuk satu-satu namun karena saya moderator saya mau ngambil privilege saya mau ngambil jatah bertanya sebetulnya saya ada tiga pertanyaan tapi satu sudah ditanyakan Mas Firman yaitu tentang privacy nah pertanyaan saya yang pertama adalah tadi di awal sekali disebutkan bahwa disini kita melihat bahwa dalam penanganan COVID-19 ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini masih ini ya tidak tidak satu frekuensi gitu tidak selaras nah pertanyaan saya ini kepada Mas Jibril Mas Rahmat dan mungkin yang lain juga kira-kira mengapa hal ini terjadi apakah karena perbedaan persepsi atau perbedaan urgensi seperti misal pemerintah daerah sudah merasa bahwa kadang-kadang setiap orang kan punya standar yang berbeda ya kadang pemerintah daerah ada kasus satu kasus mereka udah langsung panik sementara pusat kayak oh masih baru satu kasus nah maksud saya kenapa mis kenapa miskoordinasi pusat dan daerah ini bisa terjadi dalam dalam kasus COVID-19 ini apakah perbedaan persepsi urgensi frekuensi yang tidak sama atau seperti apa gitu kemudian pertanyaan saya yang terkait privacy tadi sudah disampaikan nah yang pertanyaan saya yang terkait ekonomi jadi tadi disampaikan bahwa prioritas pengembangan ekonomi itu UMKM ya Mas ya nah mungkin bisa didetailkan lagi bentuknya seperti apa karena kalau saya lihat memang kita pengen UMKM itu tetap produktif ya Mas ya jadi nah tadi ada penyaluran kalau saya baca di policy papernya kita ada penyaluran kredit dan sebagainya tapi kalau saya lihat di sini kan sebenarnya shocknya shock dari COVID-19 ini shocknya kan ada di demand juga ya masih ya jadi ada di konsumen jadi saya berpikirnya adalah kalau misalnya UMKM tetap produktif mereka tetap jualan dan sebagainya tapi ternyata tidak ada yang beli nah itu solusinya seperti apa gitu apakah mungkin sudah didiskusikan dan kira-kira dari teman-teman ilunya rekomendasinya seperti apa kemudian tadi saya lihat kalau sektor yang paling kita rekomendasikan untuk dijaga itu adalah sektor pertanian dan manufaktur ya masih beri ya pertanian dan manufaktur pertanyaan saya di sini mengapa kalau saya lihat di policy papernya alasannya adalah pertanian dan manufaktur itu memegang kontribusi tertinggi di samping mereka juga padat karya tapi kalau saya lihat Mas dampak dari COVID-19 ini apakah manufaktur dan pertanian itu yang paling terdampak seperti itu apakah justru kenapa ini rekomendasinya itu diarahkan ke sektor yang memberikan kontribusi tapi bukan ke sektor apa yang paling terdampak dengan COVID-19 ini gitu aja Mas itu pertanyaan saya Mas silahkan mungkin Mas Ibril atau tim yang lain bisa dibantu juga nanti setelah pertanyaan saya terjawab saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di chat silahkan Mas Ibril nanti beberapa ini akan dibantu jawab dengan representasi Direktif Penasihat Anda Bang Rahmat oke saya akan mencoba untuk menjawabnya satu-satu yang pertama adalah soal konteks sosial politik itu tadi ya kenapa sih masih ada perbedaan quote-unquote ya gesekan-gesekan ya antara pusat dan pemerintah daerah gitu apakah itu perbedaan persepsi apakah itu juga ego sektoran yang mungkin saja makin kuat kalau kita lihat dari kejadian-kejadian politik pertama ya quote-unquote berokasi kita walaupun sudah banyak berubah kan kita juga tahu problem problem perbedaan apa ego sektoran itu masih cukup relatif kuat yang kedua trust ini persoalan trust dan mengisampingkan perbedaan-perbedaan kita tidak menampilkan bahwa dalam beberapa konteks problem yang ada secara aktor-aktor di depan mentalan daerah dan aktor-aktor di depan mentalan pusat kan memiliki aspirasi aplikasi politik yang berbeda dan kadang-kadang itu kan menjadi menjadi hambatan nah persoalan trust itu yang harus diraju dengan baik saya kira sekarang sudah mulai mengarah ke sana tidak seperti pada awal-awal bulan Desember-Januari terutama Februari sangat tegang banget ketika belum ada kalifikasi korban pertama terus pemerintah daerah sudah menyatakan sudah ada nah ini 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 yang harus jembatan trust dan agenda bersama persoalan perbedaan apuriasi aktor-aktor di pemerintahan pusat dan daerah maksud saya adalah pimpinannya gubernur presiden dan lain-lain dan menteri itu beratah dari stake element politik yang berbeda itu kan bukan monopoli kita saja di negara-negara lain di Jerman misalnya itu terjadi tapi itu bisa di di kesamping di minister presiden di masing-masing state di Jerman itu bisa 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 berkomunikasi dengan pemerintah federalnya tetapi problem yang relatif lebih keras dari kita juga ada misalnya di Amerika Serikat gubernur-gubernur negara bagiannya ambil posisi yang sangat keras dengan pemerintah federalnya dan pemerintah federalnya juga mengambil posisi yang sangat-sangat unik jadi keras kontentasinya jadi ini menestrukturasi trust dari kita Amerika Serikat saja yang sudah berajar berdemokrasi dalam peluang politik yang ratusan tahun dia mengalami problem itu dan kita ya saya kira tidak terlalu sekeras Amerika Serikat perbedaan pemerintah pusat dan daerahnya tapi tetap juga ada problem di situ jadi mengedepankan kepentingan bersama itu tadi ya kepemimpinan koronan itu tadi yang perlu untuk ditekankan mendengar ayo dong pemerintah pusat juga mendengar terus yang di pemerintah daerah juga ayo kita bicara ini agenda bersama agenda kebangsaan bersama yang ayo kita lakukan sebelum ada regulasi pemilihan PSBB tentang wilayah atau lain-lain pemerintah daerah beberapa wilayah sudah lockdown sudah tutup dan lain-lain ini juga yang harus diperbaiki meskipun di beberapa konteks kita harus keputusan Tegal misalnya dia menutup areanya itu quote and quote hasilnya adalah keputusan yang depan tapi kan prosesnya ini kan juga menjadi harus kita diseguskan diperlukan di pemerintah pusat belum ada polusi tapi dia sudah mengambil polusi tersendiri hal-hal semacam ini yang harus dirajut komunikasi satu terus interest itu yang harus disampingkan ayo kita bicara tentang interest pangsaan ekosektoral juga yang menjadi problem itu di kajian-kajian birokrasi di Indonesia saya kira cukup banyak berbicara tentang itu mungkin kita masih tidak 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 terlalu patrimonial di kajian-kajian tapi persoalan-persoalan ekosektoral masih masih ada itu menjadi menyebabkan problem jadi komunikasi atau kelas itu yang penting itu satu tadi ya yang kedua ya itu tadi isu tentang ya lagi-lagi terahs ya soal privacy dan lain-lain itu perlu juga dikuatkan betul tadi masukan dari bank firman check-ins balance-nya harus kuat Korea Selatan saya kira punya check-ins balance yang cukup kuat dan punya public trust yang cukup kuat sehingga dia bisa meng-endorse program GPS tracking tersebut itu yang juga yang perlu dikondisikan social engineering untuk di dalam konteks Indonesia saya bukan pakar dalam bidang ekonomi tapi kenapa kita lebih mendepaskan dari petanian menfaktur karena disitu yang menyerap kerjaan yang banyak yang banyak orang bergantung dalam sektor-sektor tersebut jadi itu yang menjadi prioritas kita untuk ke depan bagaimana dengan UMKM sekali lagi saya bukan ekspresi di bidang ekonomi kita belum disusikan ini di tim saya tapi saya hanya kira-kira mungkin saya hanya melihat mungkin mode kegiatan ekonominya yang berubah yang tadinya offline mungkin bisa dimanfaatkan oleh platform online itu kan sudah saya kira UMKM itu sudah dimulai misalnya pasar di pasar di wilayah saya misalnya sudah ada yang pakai platform online pesan online dan segala macam ada yang dipasilitasi oleh PB Pasarnya ada yang tidak itu sudah mulai ada pengiriman daging juga begitu daging ayam dan lain-lain puliner juga begitu misalnya saya kira itu yang bisa membantu UMKM tapi memang ada juga sektor-sektor yang agak tulis menjualnya misalnya barang-barang tertentu yang mungkin bukan menjadi prioritas kebutuhan di saat masuk pandemik itu jadi problem kalau disitu tulisinya jelas dimulus kredit supaya mereka bisa bertahan karena UMKM ini kita tahu bersama adalah tiang yang menyelamatkan kita untuk hidup pada masa-masa krisis tahun 98 yang mereka hidup di tahun ini agak menghadapi problem yang kompleks jadi untuk pertanyaan 2 dan 3 karena saya bukan field saya bukan ekonomi saya hanya bisa menjawab itu kira-kira saya penanggungan sosial politik nanti akan kita bawa juga ke teman-teman di tim termasuk masukkan-masukkan yang sangat kompleksif dari Mas Firman itu tadi untuk di check balance itu yang harus kita tegankan yang kira-kira Bang Rahmat mungkin silakan menambahkan saya langsung saja makasih ya makasih ya Mas Firman sama Amalia masukkan dan pertanyaannya tapi saya pikir kita mesti tegaskan dulu posisi Iluni dalam membuat policy paper ini jadi framing dimana sih manuveringnya Iluni itu bisa bekerja mesti jelas juga agar kemudian jangan kontraproduktif apa yang kita kerjakan karena bagaimanapun Iluni ini bukan lembaga think tank atau lembaga riset serius ya yang bergerak bebas kita ini kan berada di bawah statu tanya UI jadi memang arahnya itu kepada kritik yang konstruktif terkira begitu atau masukkan yang konstruktif jadi kalau soal-soal privacy mungkin kalau kami jawab terlalu jauh itu bisa off-site kami nanti jadi sebaiknya leave it to the to Mas Firman gitu untuk menjelaskan itu serahkan pada ahlinya ya Mas ya serahkan pada ahlinya karena memang itu porsinya kalau kita juga yang mengkritik lama-lama kan kasian juga teman-teman yang mengkritik nanti mau ngomong apa lagi kan gitu nah jadi saya pikir begini pertama itu yang harus kita lihat bahwa pandemi ini tidak berdiri sendiri kita dalam menyelenggarakan pandemi itu berangkat dari situasi sebelumnya setelah pemilu presiden 2019 bahwa ada beberapa hal yang harus kita catat bahwa prioritas pemerintahan baru itu adalah ekonomi oke ekonomi yang ternyata 5 tahun sebelumnya pertumbuhannya sudah mengalami new normal gak bisa lagi dia tumbuh di atas 5% jadi new normal di Indonesia yang pertama itu bukan next after pandemi tapi telah terjadi di ekonomi kita oke jadi prioritas regime ini ke depan adalah ekonomi masalah terbesarnya apa anggaran atau duit Anda ingin memaksimalkan ekonomi karena Anda gak punya duit makanya mengundang investasi itulah mindset di Januari Desember akhir sama Januari itu itu mindset pemerintahan ini bahwa kita tetap harus bergerak memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia makanya keluar pernyataan-pernyataan soal tetap mengundang pariwisata segala macam itu dan mindset itu sepertinya tidak berganti sampai sekarang bahwa kemudian ekonomi tetap menjadi prioritas utama dalam masalah ini dan ketika ekonomi menjadi prioritas utama kemudian semua tindakan harus mewakili kemaslahatan yang paling minimal terhadap masalah ekonomi apalagi dengan keterbatasan anggaran jadi sentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan penanganan COVID-19 itu lebih karena memang pengendalian ekonomi diutamakan mengapa? logikanya sederhana kok kalau melakukan iterasi dari apa yang terjadi dua bulan belakangan ini harusnya pemerintah daerah mendapat ruang yang lebih luas terutama pemerintah daerah yang penduduknya banyak dan punya kawasan perkotaan yang besar karena disanalah transmisi COVID-19 ini lebih cepat Jakarta Bodetabek Bandung Griter Area Surabaya Griter Area Makassar Medan itu harusnya duluan mendapat perhatian dan diberi kesempatan untuk mencoba mengambil peran-peran yang memungkinkan melalui undang-undang pemerintahan daerah nah tapi itu kan susah terjadi mengapa karena konsekuensi dari undang-undang yang bilang bahwa kalau daerah mengajukan karantina wilayah sebelum PSBB maka dengan sendirinya kan pemerintah pusat harus siapkan anggaran itu terjadi di DKI sekarang ada dispute soal mengapa DKI tidak keluarkan bansos karena pemerintah pusat ternyata belum bayar sebagian dana bagi hasil ke dana perimbangan ke DKI itu masalahnya dan saya takut masalah ini akan berkembang terus-menerus oleh karena itu paling penting sekali untuk membangun suatu kepemimpinan yang out of the box misalnya bagaimana Anda tidak bisa laki-laki melakukan yang namanya best practice best practice dalam soal ini hanya bisa dikerjakan di sektor layanan kesehatan apa yang dilakukan dari negara lain yang basicnya itu harus dijalankan dijalankan yang dalam paper ini dia tulis yang treaty itu treaty itu itu kan udah jelas trace sorry test trace and satu lagi T nya apa saya lupa treatment itu best practice yang gak bisa dihindarkan semua negara selakukan itu dan kita udah lihat mengapa kita lambat melakukan itu dan mengapa angka kita itu selalu diperbandingkan dengan publik negara lain kita tuh tese sedikit apa itu selalu terjadi gitu loh tapi bagi saya kalau masalah itu kita bahas terus kita desak terus ya it's okay saja tapi iluni UI saya pikir gak produktif ada di situ karena iluni UI udah harus melihat gap yang terjadi antara pengelolaan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang memunculkan masalah buat warga itu apa apa peran yang bisa diambil akibat terjadinya gap itu ini terlihatan sekarang misalnya kan nah misalnya ternyata Bansos di DKI harus mengandalkan pemerintah pusat lagi karena DKI minta dana perimbangannya dibayar dulu sementara itu kan orang gak berhenti makan orang gak berhenti makan sementara anda dispute soal kebijakan disitulah peran yang bisa diambil iluni UI disitulah teman-teman iluni UI saya lihat kekeh terus-terus dan bersemangat untuk melakukan itu gitu loh itu yang membuat spirit kita itu jadi hidup terus gitu loh jadi jadi ada dua dua step yang dilakukan oleh orang iluni itu pertama memahami gap dari polisi antara pusat dan daerah kemudian mengambil langkah-langkah intervensi sesuai dengan sumber daya yang kita punya jadi lebih berat memang kerjanya tidak sekedar disputenya aja yang kita pikirkan tapi bagaimana mengatasi disputenya itu agar tidak melebar ke bawah dan menimbulkan korban kan itu misalnya sederhana saja kok soal APD APD itu tanggung jawab pemerintah kok tanggung jawab pemerintah itu bagian dari layanan kesehatan kita dan itu berlanjut kalau dicari-cari akarnya bisa diusut kok bagaimana yang namanya layanan kesehatan kita ini tidak bisa inovatif mengapa? karena terlalu sibuk mengurusi BPJS bisa dicari kok akar masalahnya ke belakang cuman kan kalau terus-terusan membahas masalah itu sementara para teman-teman kita perawat dan dokter kan terancam terus posisinya mau gak mau kemudian Bang Andre Mbak Ai segala macam teman-teman kita fokus ke pengadaan APD akhirnya karena meributkan itu tidak juga menyelesaikan masalah saat ini oke jadi kemudian kelihatan tuh posisioningnya Iluni UI itu seperti apa yang juga harus menjadi panduan policy paper ini kalau lebih dari itu nanti jadi lembaga think tank atau dia menjadi lembaga pengamat politik nah itu agak susah Iluni UI gitu loh lebih baik kita fokus ke tempat dimana kita ada soal misalnya apakah kemudian kita mesti fokus kepada ekonomi atau manufaktur ekonomi pertanian atau manufaktur kenyataannya hari ini saya setuju saja sama Jip bahwa ekonomi khususnya pertanian dahulukan mengapa yang gak berhenti yang membuat orang tetap berkumpul sekarang itu apa orang beli beras dan sayur orang berkerumun kalau anda keliling di kampung itu udah PSBB orang gak berhenti membeli beras sayur dan telur gak berhenti ya kan sementara orang gak berhenti mendistribusikan itu kepada saudara-saudara kita yang gak bisa menerima jadi ini juga membuka Pandora Box bagaimana kita lalai dalam sektor pertanian saat ini kemarin-kemarin yang mesti diselesaikan dengan cepat saat ini apalagi kemudian ancaman bahwa pemerintah tiba-tiba bikin sinyal akan terjadi krisis pangan kita mencoba mencari pangan alternatif ini kan bahaya kalau bicara seperti itu ke depan publik tanpa mencoba mencarikan solusinya ini kan bahaya publik kan mesti bertanya-tanya jadi cadangan buluk sekarang berapa ini kan bahaya begini apalagi muncul berita bahwa kemudian Vietnam dan penghasil negara-negara penghasil beras akan mengurangi ekspor karena akan men-stock untuk negaranya sendiri nah hal kayak gini kan mesti serius nah policy center coba masuk dong ke sektor pertanian percepat prosesnya kan gitu percepat proses itu dulu jadi apa ancaman utamanya rat lapar itu dulu diberesin nah produksi sendiri kalau negara lain gak sediakan kan gitu tiba-tiba come up dengan idea 1 juta hektare pembukaan lahan gambut segala macam ini kan kompleks bagaimana gak mulai dengan yang sudah ada dulu tingkatkan produktivitasnya kan gitu nah yang penting juga menurut saya adalah gini ini yang penting juga masukan-masukan tadi adalah peran pemerintah daerah memang saya sih begini Bang Jips biar kita gak kita kan belum pernah diskusi begini soal paper ini jadi saya langsung aja ngomong disini saya merasa soliditas terpimpin itu punya padanan perasa namanya collaborative leadership oke collaborative leadership itu punya dua aras vertikal dan horizontal nah secara vertikal itu di level perencanaan ada di pemerintah pusat tetapi secara horizontal itu ada di pemerintah daerah dan unit-unit terkecil lainnya sampai ke tingkat warga bagi saya itu tinggal di frame saja mana peran pemerintah pusat dalam definisi kolaboratif itu mana peran pemerintah daerah dalam definisi kolaboratif itu apalagi kita punya undang-undang atau payung untuk melakukan itu itu undang-undang pemerintahan daerah nah yang dibutuhkan adalah transparansi yang kedua ada yang namanya dynamic leadership kepemimpinan yang dinamis dan situasional gak bisa kita ini kaku-kakuan dalam situasi krisis kita butuh fleksibilitas untuk bergerak agar kita tetap punya ruang manufur mengapa? kita mau bilang sekarang oh kurva di DKI sudah rata gitu kan pertanyaannya kan gelombang keberapa dia akan muncul lagi kan gitu dengan situasi begini kan gitu jadi dynamic leadership itu jadi penting disini bagaimana leader itu bersifat situasional mencoba menyimbangkan berbagai macam peran oh repot dong iya pak ini krisis anda harus lebih repot dari biasanya kalau anda punya mananya-mananya ini namanya gak krisis kan gitu anda lebih berupaya anda harus lebih cerdas anda lebih bekerja keras ini memang ini krisis kalau anda biasa aja ini namanya gak krisis gitu loh nah yang keempat yang penting banget kita harus masih kamap dengan suatu yang namanya collective learning apa itu kita ini tidak pernah mencatat dengan baik protokol krisis ini dari tingkat paling bawah warga sampai pemerintah pusat agar apa agar jadi modal kita untuk reopen untuk pasca ini karena kita akan muncul dengan gaya hidup baru tapi catatan kita mana catatan kita gak ada iterasinya itu gak terjadi nah ini yang saya usulkan nanti ke Bang Jips dan teman-teman iterasinya itu Bang Jips kita buat bahwa apa sih collective learning yang sudah kita dapatkan dari hal-hal yang uncodified itu jadi codified gitu loh karena semua negara mengeluarkan paduan itu gitu loh nah sekarang kita tiba-tiba Menko Perekonomian atau Menko Maritim Investasi sudah punya saja gambar yang di depan situ itu datang dari iterasi yang mana evaluasi yang mana dilakukan itu gitu loh kita sekarang masih meragukan data yang berkembang tiba-tiba anda udah sampai pada simpulan gitu loh itu kan gak fair buat warga kasih kami data yang fair yang transparan akuntabel agar kemudian kami bisa merancang dari hasil belajar kami di tingkat warga di tingkat pemerintahan untuk bisa ke depan bersama-sama tapi navigasinya apa data yang bisa dipercaya kalau itu gak ada mau niat baik dan positive thinking kayak apapun gak berguna kenapa karena itu kan melahirkan frustrasi pertanyaan sederhana sampai kapan kita sanggup bantu APD ini kan dana yang dikolek dari banyak orang publik kita ini bukan state gitu ya gitu mas ramad mohon maaf mas ya mohon maaf mas kita waktu diskusi hanya tinggal 20 menit lagi sementara mas ada dua pertanyaan ya jadi saya mohon maaf harus stop mas ramad disini mungkin nanti kita bisa lanjutkan setelah dua pertanyaan dari audiens ini saya bacakan ya mas ramad ya semoga gak keberatan mas nanti saya lanjut baik nah jadi pertanyaan dari audiens kita ada dua yang pertama adalah terkait penyebaran informasi ya jadi saya bacakan saja seharusnya pemerintah harusnya maksimal melawan informasi yang tidak akurat yang diposting online atau di media dengan memberikan kepada publik informasi yang jelas jadi kan kita lihat selama ini banyak hoax yang bertebaran ya mas Jibril mas ramad ya nah pertanyaannya adalah apakah sejauh ini pemerintah sudah sangat terbuka atau belum memang berhasil dalam memberikan transparansi dan akses informasi untuk memerangi wabah COVID jadi apakah pemerintah itu sudah terbuka atau belum atau memang sudah terbuka tapi belum berhasil dalam memberikan informasi terkait COVID ini itu yang pertama pertanyaan kedua adalah kajian awal pemerintah pandemi selesai akhir Mei dan industri bisa mulai awal Juni apakah memungkinkan apa yang harus dilakukan agar pandemi benar-benar menurun drastis di akhir Mei dan apa dampaknya jika dipaksakan buka awal Juni namun penambahan kasus tetap tinggi ini pertanyaannya sangat menarik Mas Jibril dan Mas Ramad diminta jadi peramal ya Mas jadi kira-kira apa yang akan terjadi di bulan Juni ini silahkan Mas Jibril Mas Ramad saya lanjutin yang tadi sedikit jawab ini ya Jips ya kalau saya sih sederhana aja dari awal Pak Yuri sudah bilang bahwa ini informasi yang terseleksi kalau dia mengantapkan kata terseleksi kita harus sudah paham maksudnya apa kan kita bertanya apakah ini transparansi atau tidak ini informasi yang terseleksi karena dampak daripada informasi itu bisa menimbulkan semacam suatu situasi sosial yang tidak terduga which is seharusnya sekarang sudah harus berganti mindset itu ternyata publik menuntut nah menariknya apa yang dilakukan oleh policy center ini apa kontestasi bentuk-bentuk policy paper begini oleh banyak kampus oleh banyak institusi akan membuat data itu lebih kredibel karena yang mengeluarkan data itu orang-orang yang bisa dilacak tempatnya apa kompetensinya jadi ini salah satu penting daripada policy paper ini mengajak orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab untuk bersama-sama meramaikan ini semua dalam situasi hoax atau misinformasi Anda tidak bisa menangkapkan semua orang ini seperti Anda mengisi membandingkan air kotor dalam sebuah gelas sisanya cuma mengisi dengan air bersih yang lebih banyak dan ini salah satu peran yang diambil kita minta yang lain juga melakukan dengan konteks yang mereka lakukan masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan metodenya itu satu hal kedua peramalan soal pandemik saya tidak mau menjawab itu karena saya berpikir sederhana saya lebih percaya kepada apa apa yang namanya emerging apa itu apa yang Anda kerjakan hari ini menentukan apa yang Anda dapatkan ke depan jadi novelty dari apa yang kita kerjakan sekarang itu menentukan saya tidak terlalu pusing dengan pemerintah membuka kapanpun tidak perlu pusing dengan itu yang saya mau pastikan adalah apakah apa yang kita kerjakan hari ini membantu kita menyiapkan diri ke masa depan menghadapi situasi ini itu jauh lebih penting misalnya apakah cuci tangan sudah jadi gaya hidup apakah pakai masker sudah jadi gaya hidup apakah bantu tetangga sudah jadi gaya hidup apakah fokus memfokus ulang sektor ekonomi ke sektor pertanian akan menjadi pilihan kebijakan lebih baik begitu saya berpikir karena seakan-akan kalau reopening itu seakan-akan kita itu balik ke normal old normal old normal this is not old normal this is akan terjadi yang nama new normal itu yang mereka menurut saya disitu logikanya agak gak jalan gitu jadi saya pikir sederhananya adalah siapkan diri kita lakukan iterasi belajar di keadaan sekarang kemudian temukan best practice yang bisa kita kerjakan setelah ini silahkan Jits ayo Mas Ibril peramal peramal berikutnya bagaimana Mas meramalkan kondisi bulan Juni makasih Mas Rahmat atas jawabannya Mas ya Mas Ibril kayaknya masih mute ini Mas Ibril ini ya oke kalau gitu saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya oh iya Mas udah-udah silahkan Mas Ibril ya tadi saya menganjutin saja dari tim penasihat dari policy paper saya ya posisi kita kan hanya memberikan satu ya tadi ya masukkan kritis kepada pemerintah dan juga mitra bagaimana kalau kita ada problem-problem mencari working solution-nya buat apa yang terjadi jadi pertanyaan nomor dua itu bukanlah nanya kita untuk menjawab apakah apakah sudah buka Mei Juli itu bukan nanya kita kita hanya memberikan ini loh rekomendasi biar teman-teman juga kan melihat sendiri rekomendasi kita kira-kira akan dijalankan atau tidak saya kira beberapa dari rekomendasi ini kan masih banyak yang belum dijalankan sehingga ya kita tidak bisa untuk berkomentar gitu ya apakah sudah waktunya pembukaan Mei atau Juni itu bukan karena dari kondisi santri Linoi yang pertama tadi pertanyaannya adalah tentang hoax ya saya kira itu tadi ya bahwa ruang publik kita harus dipenuhi dengan evaluasi pemahasi maupun masukan-masukan yang kredibel dalam ruang publik kami mengajak semua kalangan baik CVT Akadumika maupun Nikita-Nikita Nalumi yang lain Mas Banganda disini juga aktif bergiat diimpuni gitu ya ayo kita berikan masukan kepada pemerintah gitu tentunya dengan cara-cara dan informasi-informasi yang kredibel sehingga apa ruang publik kita dipenuhi oleh informasi-informasi atau maupun saran-saran yang ya cukup kredibel sehingga bisa bisa apa dimanfaatkan pemerintah untuk menyelesaikan pemerintah dan masyarakat ya sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini kalau misalnya ruang publik kita tidak dipenuhi tadi oleh berbagai macam pengetahuan dan informasi yang yang kredibel dan baik begitu ya dan berkualitas itu maksud saya ya makanya akan diisi oleh itu tadi banyak-banyak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan quote-unquote akurasi dan metodologi dan segala macam yang gitu saya kira cara kita untuk menanggulangi opsi itu dengan cara itu tadi Koalisi Penter Iloni Uwi dan Iloni Uwi juga secara sekuruan saya kira sudah mengambil bagian dalam hal itu kami secara rutin melakukan diskusi kalau sama pandemi corona ini biasanya tiap minggu ya setiap minggu kami akan melakukan diskusi untuk setiap topik-topik tertentu tiap minggu berganti itu untuk apa untuk memberikan informasi kepada publik kecerdasan juga kepada kita semua menambah pengetahuan-pengetahuan baru dan juga masukan-masukan untuk pemerintah sehingga ruang publik yang dipenuhi oleh informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang konstruktif bukan oleh informasi-informasi yang negatif atau menjurus pada hoax dan segala macamnya saya kira hal-hal semacam itu juga perlu digiatkan oleh teman-teman dan macam-macam kalangan-kalangan yang lain terutama misalnya jaringan alumni kalau kita kita kan iluni maka kita bergelak di alumni perguruan tinggi mungkin bisa diinisiasi juga dengan teman-teman impuni teman-teman impuni juga bisa ayo dong buat juga nah itu dari sektor dari alumni perguruan tinggi tentu teman-teman elemen-elemen yang lain kita dorong untuk perbuat yang sama karena sekali lagi we all in this together jadi ayo kita sama-sama ayo kita sama-sama ini kan fase krisis belum sampai di normal kalau katakan Bang Mame iya setuju makanya dalam saat-saat krisis ini kita holding together tangan dengan tangan sama-sama ayo gitu ya kita lakukanlah bersama ini yang kita ambil peran bagian daripada masyarakat kepada pemerintah saya kira begitu ya dari posisi dari persis dari Oke Terima kasih Mas Ibril Mas Rahmat ini ada satu pertanyaan susulan dari peserta jadi sektor industri manufaktur saat ini kesulitan terdampak COVID-19 dan mereka kesulitan untuk membuat planning dan strategi ke depan karena situasi bisnis dan status COVID-19 di Indonesia sulit dikonstruksi mereka seperti tidak percaya dengan data-data saat ini dari pemerintah bagaimana usulan dari Iluni UI terhadap masalah ini jadi disini kita lihat bahwa sektor manufaktur kesulitan tapi di sisi lain ketika mereka mau bikin planning mereka gak percaya dengan data pemerintah nah menurut Mas Jibril Mas Rahmat apa yang bisa apa yang Iluni UI bisa usulkan untuk mengatasi permasalahan ini kebetulan saya sebagai ketua tim Permus latar belakang saya bukan ekonomik sehingga kalau terlalu detail mungkin saya tidak memberikan rekomendasi silahkan dibaca di polisi paper kami kami juga menyebutkan dari manufaktur dan petanian itu ada hal yang utama karena banyak orang bergantung dalam apa terhadap industri tersebut yang kedua dan kedua itu kami pandang vital ya begitu persoalan data yang tidak misalnya ini kan tadi saya lagi soal public trust dan saya kira public trust sudah semakin semakin meningkat tapi itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Rahmat di awal sebelum saya tadi berbicara maksudnya adalah ayo dong ayo kita sediakan data yang credible bagi masyarakat dan ayo kita tingkatkan sama-sama public trust para pemerintah sehingga tadi halo mas mas Ibril halo silahkan saya tambahin sedikit ya silahkan jadi memang kalau soal planning dan strategi ke depan karena memang ini masih dalam masa krisis dan seperti yang tadi disampaikan juga apa yang benar dua minggu yang lalu belum tentu benar sekarang bahkan institusi seperti WHO pun baru-baru rekomendasinya melihat perkembangan yang ada karena ini kan memang jenis strain virus yang baru penanganannya juga harus berbeda lagi kalau ini sudah masuk ke sektor ekonomi sektor manufaktur yang terdampak tadi ketidak ada demand dengan PSBB ini dimana banyak orang harus tinggal di rumah sehingga demand yang biasanya ada itu menghilang kebutuhan-kebutuhan yang biasanya ada menghilang memang ini menjadi tantangan baru tapi kan kita juga sudah harus bersiap ke depan pada saatnya apa curve ini mulai menurun kita ada dihadapkan lagi ke tantangan baru tantangan ekonomi yang impact dari penurunan yang selama ini sudah timbul karena penanganan kesehatan yang didahulukan jadi kalau dulu di awal itu setting agenda ini adalah antara jiwa penyelamatan jiwa dan kesehatan versus ekonomi kenapa dipilih PSBB bukan karantina dan yang lain-lain sekarang ekonomi itu adalah kesehatan karena kalau kita nggak membahas ekonomi nggak membahas gimana kesejahteraan masyarakat yang 80% 90% ini maksudnya yang di luar yang terdampak atau PDP itu juga pasti akan menurutkan tingkat kesehatan mereka sehingga justru jadi berbahaya jadi memang ini agenda yang sulit buat pemerintah saya lihat Presiden sudah punya setting agenda baru bahwa kita harus berdamai dengan COVID ini karena secara logika juga sampai diketemukannya vaksin ini seperti KF2 akan terus dan apakah kita akan terus melakukan karantina atau PSBB dengan ancaman ekonomi yang menurun itu kan juga nggak mungkin jadi Pak Ahmad tadi sudah menyatakan bahwa kita harus bersiap untuk masuk ke new normal kita jangan mengharapkan kita akan bisa masuk setelah ini selesai kita balik ke gaya kita yang susah karena kita harus memikirkan gimana menghentikan penyebaran gimana gaya hidup kita yang baru ini bisa melindungi diri kita dengan tetap beraktifitas nah ini memang hal-hal yang kita coba masuk di policy paper kita dan dari Bank Kerman tadi masuk ada yang sangat baik bahwa kita harus buat implementation step ini jadi ini PR baru buat policy center setelah kita punya kertas kerja kita punya tahap implementasi saran-saran tahap implementasi jadi Bank Jips punya kerjaan terus selama work from home nanti untuk mempersiapkan ini jadi itu mungkin tambahan dari saya sekarang ini Bank Jips masih hilang berarti Bang Rahmat silahkan kalau ada tambahan Oke Bang terima kasih Yang harus dilihat itu begini seluruh aktivitas yang dilakukan oleh semua kelompok seluruh elemen bangsa ini terutama pemerintah itulah media modal menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang akhirnya akan menciptakan trust jadi kinerja pemerintah mengatasi COVID ini menentukan level of trust publik kepada pemerintah level of trust publik itu menentukan bagaimana trust di sektor-sektor yang lain termasuk di sektor ekonomi dan manufaktur jadi tetap fokus kepada pandemi bangun suatu model kinerja yang membuat orang merasa bahwa krisis anda krisis saja anda sanggup beresin apalagi situasi yang sudah mengarah ke krisis yang mulai melandai fokus ke sini fokus kepada bagaimana mengelola publik bagaimana mengelola masyarakat bagaimana meningkatkan level of trust harus diakui saat ini saya gak tahu juga ya saya kena echo chamber atau group di whatsapp group atau dimana atau bang sayanya aja yang sudan itu saya melihat level of trust itu dalam level yang mengerikan buat saya saat ini karena masyarakat itu selalu melihat sebuah informasi yang dalam waktu yang pendek itu suka berbeda-beda kadang-kadang setelah dilacak informasinya itu sebenarnya akurat cara penyampaian atau komunikasi publiknya saja yang bermasalah kadang-kadang begitu kadang-kadang memang informasinya berlawanan antar departemen dan lembaga itu tidak sejalan nah ini diberesin dulu diberesin itu artinya apa hebatnya kita itu apa rakyat kita itu berubah sedikit bisa percaya kok jadi mereka gak menuntut berubah banyak kok berubah pelan-pelan sedikit bersama dengan itu publik akan meningkat ke level level of trust itu lakukan dari sekarang jadi permainan-permainan simbolik untuk kepentingan komunikasi politik yang seakan-akan masih ada field press ini hentikan lah ini gak ada gunanya gak ada gunanya ini ya jadi saya pikir level of trust itu dipulihkan kembali gitu thank you ada jip itu terima kasih mas rahmat mas ibril selamat datang kembali mas di 10 menit terakhir mas ini pertanyaan spesial dari saya nah kalau untuk kita kan sudah membagikan tautannya ya mas ya tautan kajiannya sudah bisa di download oleh teman-teman semuanya ini kira-kira next step dari teman-teman policy center apa mas apa mungkin nanti ada semacam apakah mungkin video ini kan ini recorded ya rencananya akan di upload atau seperti apa jadi untuk teman-teman kita yang mungkin belum bisa datang pada diskusinya mungkin bisa tetap menyimak apa yang sudah kita lakukan seperti itu mas di setiap diskusi policy center biasanya input dan output dari diskusi semua-semua dipublikasikan datanya secara transparan termasuk juga recording dan transcriptnya juga biasanya selalu disampaikan kepada publik juga bahan-bahan pemateri selalu disampaikan kepada publik what is next step apa next step daripada policy center ya setelah policy paper ini kita tetap akan lanjut melakukan cerial-cerial diskusi dan tentu saja kita akan melakukan atau akan mengeluarkan policy flip untuk tema-tema yang lebih spesifik tapi tidak terbatas mencakup COVID-19 banyak juga tema-tema yang lain yang akan kita bahas seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Rahmat ada ruang-ruang tertentu yang menjadi ruang manoeuvring atau ruang bergeraknya policy center tapi ada di mana batasan-batasan tertentu bahwa policy center tidak boleh untuk menerobos tadi Bang Rahmat sudah bilang sama kita kita bukan bukan real think-tank center walaupun banyak teman-teman policy center yang secara daily life adalah dia researcher atau dia konsultan tapi ini adalah unit bagian daripada iluni dan kita memang punya ruang-ruang tersendiri dalam membuat posisi sikap dan juga kegiatan-kegiatan actionnya daripada policy center saya kira itu oke terima kasih banyak Mas Ibril Mas Rahmat Bang Andre dan teman-teman dari iluni saya mendapatkan diskusi yang sangat menarik ya di sini ya Mas Firman juga terima kasih atas masukannya Mas Ibril PR-nya makin banyak ini kalau bisa didisertasi juga Mas kayaknya policy papernya ini kalau di jadi skripsi ditambah masukan dari Mas Rahmat ditambah masukan dari Mas Firman ditambah pertanyaan dari audience bisa jadi disertasi Mas jadi semoga kedepannya kita iluni-ui tetap bisa berkontribusi baik dari sisi kajian maupun dari sisi kegiatan-giatan nyata di masyarakat tadi saya mau saya mau mengutip Mas Rahmat tadi ya memang di saat-saat seperti ini mungkin kita harus lebih kolaboratif ya tadi ada kolaboratif leadership antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah antara pemerintah dengan masyarakat dengan NGO dengan lembaga-lembaga yang lain kita harus lebih kolaboratif di sini dan kemudian satu yang menurut saya tadi paling menarik tadi Mas Rahmat juga sampaikan bahwa hendaknya COVID-19 ini menjadi semacam kolektif learning untuk bangsa kita sehingga ke depannya ketika kita menghadapi tantangan apapun kita sudah punya rumusnya gitu ya Mas Rahmat kita sudah punya modelnya kita sudah ini loh belajar dari COVID-19 Indonesia sudah melakukan ABC dan lain-lain tadi juga Bang Andre menyampaikan mungkin kita tidak akan kembali kepada old normal tapi kita akan kembali kepada new normal dan harapannya kita masih terus bisa adaptasi dengan situasi dinamis ini seperti Illuni UI yang selalu beradaptasi masih berlil ya polsennya adaptasinya adalah ada isu kerjakan dan yang terakhir COVID-19 ini merupakan sarana pemerintah untuk membangun trust dari masyarakat jadi mari kita sama-sama apa ya kalau tadi Mas Rahmat katanya mungkin saya seudon Mas bulan Ramadan Mas mungkin tidak waktunya untuk seudon tapi tidak apa-apa betul ini adalah sarana bagi pemerintah untuk membangun kembali trust dari masyarakat karena trust yang saat ini dibangun itu nanti akan berguna bagi pemerintah kita ke depannya jika masyarakat sudah percaya maka kita percaya bahwa semua kebijakan pemerintah itu akan bisa kita selaraskan bagi level daerah maupun di level masyarakat oke masih ada lima menit Mas Jibril Mas Rahmat Bang Andrea mungkin ada tambahan closing di setiap problem di setiap problem itu selalu ada highlightnya dan di setiap masalah itu selalu ada silver liningnya yang kita lihat bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 ini kita lihat kita lihat bahwa pertama adanya semangat dari pemerintah dan kerja nyata dari pemerintah juga untuk menghilangkan ego-ego sektoral yang ada selama ini kita tahu bahwa semua yang kita kerjakan harus berbasis data ini kita gak punya sebenarnya dan ini dengan pandemik ini semua dikumpulkan jadi saya lihat sendiri gimana digugus tugas sampai harus mengumpulkan atau mengirimkan orang untuk mengumpulkan data langsung dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum terupdate jadi sekarang ini sudah mulai lengkap kita punya satu platform yang bisa dapat kita bisa tahu berapa fasilitas yang siap berapa kebutuhan yang ada sehingga model ini nantinya ke depan dengan hilangnya sekat-sekat ini bisa jadi model besar buat pemerintah contohnya lab dalam pengembangan ini lab kita tahu bahwa sekarang kita sebenarnya punya lab yang banyak tapi kalau hanya harus ber depend atau berbasis kepada lab kesehatan mungkin akan kinerjakan pelan sehingga ini yang disatukan semua bahwa ada lab di pertanian ada lab swasta dan lab-lab yang lain yang bisa mempunyai capability untuk memproses PCR ini sudah digabungkan semua sehingga kita punya ratusan lab sebenarnya yang ready jadi pada saat pemerintah mempunyai kita sudah siap dengan reagen akhir bulan ini rencananya ini bisa didistribusikan sehingga PES bisa lebih berjalan dengan baik nah ini konsep-konsep seperti ini kenyataan-kenyataan seperti ini yang kita lihat bahwa yang dulu kita kurang sekarang sudah mau dilengkapi contohnya aja kayak kita PJJ lah sudah berapa lama universitas Indonesia pengen distant learning gak kejadian beberapa tahun hanya dalam dua minggu semuanya dipaksa untuk bisa distant learning ini juga kan kita lihat bahwa ini hal-hal yang baik yang kalau kita jalankan terus kita punya tracing kita punya datanya kita punya pendataan yang lengkap asal-usulnya bagaimana kita melakukan dan ke depan yang nanti bisa berjalan dengan lancar ini jadi mungkin hal-hal baik yang harus terus kita data harus kita buat analisanya dan mudah-mudahan ini bisa jadi peran policy center berikutnya dan juga di Illuniwi ada Illuni 4.0 jadi ini sudah benar-benar masuk ke era 4.0 dimana semuanya menekankan pada kecepatan data ketepatan data dan kelengkapan data jadi mudah-mudahan Illuniwi bisa berperan lebih besar policy center dibantu dengan center lainnya seperti 4.0 dan juga community development bisa memberikan kontribusi yang maksimal saya rasa itu penutup dari saya terima kasih banyak kepada Bank Firman yang sudah memberikan masukan banyak kepada kertas kerja yang dibuat Bank Jibril dan Bank Rahmat semoga ini jadi masukan yang bisa kita follow up nantinya baik dalam bentuk implementasi kertas kerja ataupun saran-saran kemampuan yang lebih rinci atau materi baru lagi buat Mbak Amelia kita bikin diskusi forum diskusi salemba berikutnya jangan kapok bang kepada teman-teman yang sudah hadir juga dalam diskusi Sabtu pagi ini terima kasih mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan juga kalau ada hal-hal baik bisa disebarkan kepada masyarakat karena kita masyarakat kita butuh hal-hal baik sekarang terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik sudah ditutup oleh Bang Andre terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Polisi Sentar Iluni UI dan semuanya yang datang di sini selamat menunaikan ibadah puasa selamat menyebut lebaran yang mungkin sedikit berbeda untuk tahun ini tapi semoga spiritnya tetap sama Mas Jibril khusus Mas Jibril Mas Rahmat selamat mengerjakan PR-PR dan revisian itu Jibril itu itu tugasnya Jibril saya itu advisor Mas Rahmat dosen pembimbingnya juga stand by 24 per 7 ya Mas ya Mas Jibril kayaknya gak tidur ini mengerjakan revisinya kita tunggu kita tunggu lagi terobosan-terobosan Iluni UI yang lain dan semoga sehat semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih